Pendekar Pemetik Harpa Jilid 23 Perlu diketahui Ong Kuan Keh ini bukan lain adalah Ong Chong King alias Ji Pang Chu dari Giam Mong Pang Sejak Giam Mong Pang bubar belasan tahun yang lalu, pemimpin besar mereka Giam Chong Po tidak karuan paran jejaknya Sementara Ong Chong King dan Kuan Chong Ye Au demi menyambung hidup, terpaksa terima menjadi pembantu inkip Ong Chong King diangkat jadi Kuan Keh, sementara Kuan Chong Ye Au diangkat sebagai kuasa perhotelan di Seir Chul Lim Walau kedua orang ini sudah menemui jalan buntu dan akhirnya terima diperbudak Tetapi lantaran di kalangan hitam dulu mereka mempunyai kedududukan baik, maka inkip tidak berani main-main dan menghargainya Sementara Kuik Tiang Cheng adalah jago pedang kenamaan dari Kun Lun Pei, kenal baik dengan Bak Bui, kebetulan dia bertamu di Hawaii Yang Pang Maka Bak Bui menariknya untuk membantu Kia di rumah keluarga In Kemarin malam Bak Itui memang terluka, namun lukanya tidak terlalu parah Sementara Ong Chong King dan Kuik Tiang Cheng terhitung jago kelas tinggi di kalangan Kang Ou In Kip kira dengan tenaga beberapa orang ini dia tidak usah khawatir bakal terjadi sesuatu yang merugikan di rumahnya Di luar tahunya, kejadian justru di luar dugaannya Setelah mengatur napas dan menyeka keringat Ong Chong King berkata pula Bocah Sip Tan dan Buddha Si In itu memang lihai, pedang mereka bergabung hanya tiga jurus kuik Tiang Cheng sudah terluka oleh pedang mereka Untung jumlah orang kita banyak, semua melabraknya beramai-ramai sehingga kedua bocah itu digebah lari Diam-diam Min Kip kaget, pikirnya, tak heran semalam Teng Bun Sian Sing kena dirugikan oleh Tan Chok Sing Kejadian yang merugikan dirinya semalam, sudah tentu tidak pernah diceritakan oleh Teng Bun Chong sendiri Tapi Kuan Chong Yeau tahu akan kejadian itu Ong Chong King berkata lebih lanjut, Chokong harap dimaafkan Majikan muda, dia In Kip hanya punya seorang putra tunggal bernama In Hao Mendengar Ong Chong King menyinggung putranya, dia terperanjat Apa anak Hao? Dia kenapa tanyanya kaget? Chokong muda terluka sedikit, sahutong Chong King Luka apa? Terluka oleh Hun Kin Johkut Jiu Ho Atsitan keparat itu Setelah melukainya, bocah itu masih menutup hiat sonia pula Untung dia tidak tahu kalau dia Chokong muda, kalau tidak Sudah tentu In Kip tidak sabar mendengar ocehannya Tanyanya gugup, apakah sekarang dia sudah cacat? Tulangnya yang patah sudah ku sambung dan kuobati, ku rasa tidak sampai cacat, cuma kungfunya mungkin harus dilatih ulang Lega hati In Kip, katanya, aku punya kekayaan sebanyak ini, umpama dia tidak pandai men silat juga hidupnya tidak akan kapiran Tapi, tapi, berkerut alis In Kip Tapi apa lagi? Chuan muda ditutup jalan darah pelemas tubuhnya, kami tidak mampu membukanya Jalan darah pelemas tidak segenting jalan darah mematikan Tapi bila kelamaan dan tidak mampu membukanya tutukan itu bakal menimbulkan akibat fatal bagi kesehatan tubuh Karuan In Kip gugup lagi, serunya, kenapa kalian tidak lekas menggotong kemari? Chuan muda sudah ku bawa kemari Soalnya luka-luka hunkin johkut itu pantang mengalami gutaran luar Maka aku tidak berani membawanya menunggang kuda atau menggendongnya Kini di perjalanan, dia naik kereta yang dilampiri kasu rempuk Yang pegang kendali adalah Tio Tiang Tui, si kaki panjang Cukong tidak usah khawatir, si kaki panjang adalah kusir In Kip yang paling pandai In Kip tekan amarahnya supaya dia tidak marah-marah terhadap Pong Congking Betapapun hatinya tidak bisa lega Berulang dia membanting kaki, serta berkawak-kawak suruhanat buahnya keluar menyambut putranya telah tiba Merah pada muka Ong Congking saking malu, dia minggir ke samping, berdiri mematung seperti ayam jago yang kalah di arena Untung mereka tidak menunggu lama, yang diharap pun telah tiba Tampak empat gating memanggul sebuah usungan, putranya yang terluka itu diturunkan di hadapannya Melihat muka putranya pucat hijau, noda darah yang mengotori pakaiannya masih belum dibersihkan Sungguh perih dan kaget hatinya, katanya gelisah Teng Bun Sian Sing, mohon kau suka menolongnya Aku yakin kau pasti dapat membebaskan tutukan hiatu putraku Teng Bun Cong memang ahli Tiang Hiat, mahir membuka tutukan hiatu dari berbagai aliran Ong Congking tahu akan keahliannya maka buru-buru membawa majikan mudanya kemari Dengan tenang Teng Bun Cong berkata, baiklah biar ku coba Perlahan dia menepuk punggung dan kedua ketiak In Hao masing-masing tiga kali Hao Wan A'ah kontan In Hao memuntahkan sekumur riak kental, mulutnya mampu bersuara dan bicara Ayah, anak dia niaya keparat itu, kau harus membalaskan sakit hatiku Siaoya tidak usah khawatir, ucap Ko An Cong Ye Au Tan Cio Ksing adalah buronan baginda, kita beramai memang hendak menangkapnya Ayah, kata In Hao U pula, kau sudah berterima kasih kepada Ong Ko An Keh belum? Kali ini berkat pertolongannya, kalau tidak akibatnya sungguh sukar dibayangkan In Kip melengak, pikirnya, sebagai Ko An Keh dia tidak mampu mengatasi kesulitan Sehingga kedua bocah itu membual keributan Sudah untung kalau aku tidak menyalahkan dia, kenapa aku harus berterima kasih kepadanya malah Tapi demi memberi muka kepada Ong Cong King, dengan tawar dia berkata Oh, ya, berkat usaha Ong Ko An Keh sehingga musuh digebah pergi, aku memang harus berterima kasih kepadamu Bukan soal itu yang ku maksud, kata In Hao U, Ong Ko An Keh, apakah kau belum jelaskan kepada Ayah? Ong Cong King tersenyum, katanya, itu sudah kewajibanku, buat apa si Oya menyinggungnya? Karena ingin tahu, terpaksa In Kip mendesak petanya Tapi Ong Cong King mandah tertawa saja tanpa mau buka suara Ayah, kata In Hao U, bila ku katakan kau akan lebih marah lagi Keparat itu bukan saja menganiaya aku, juga Sem Ih Nio Sem Ih Nio yang dikatakan In Hao U adalah gundik In Kip yang ketiga In Kip punya seorang istri dengan empat gundik, yang paling disayang justru adalah gundik yang ketiga ini Kejut dan gugup In Kip dibuatnya, serunya gusar, tanciok sing keparat itu memang kurang ajar Bagaimana dia bisa menganiaya Sem Ih Nio? Dia menerobos masuk ke kamar Sem Ih Nio, entah apa yang dilakukan Ku dengar Sem Ih Nio menjerit-jerit minta tolong Segera aku memburu ke dalam, sayang kung fu anak kurang becus Bukan saja tidak mampu menolong Sem Ih Nio, jiwa sendiri hampir saja melayang Untung Ong Ko An Keh datang tepat pada saatnya, sehingga anak dapat diselamatkan Pakaian Sem Ih Nio sudah tidak karuan, tapi untung juga karena kenekatanku, dia tidak sampai mengalami gangguan lebih buruk Legalah hati In Kip, lekas dia menyatakan terima kasih kepada Ong Chong King, dan mencaci makitan siok sing Ternyata di luar taunya bahwa peristiwa itu justru tidak pada tempatnya Hakikatnya peristiwa itu hanya bualan putranya belaka Cuma dalam bualan itu ada beberapa patah kata yang benar, namun istilah haniaya terhadap gundi ketiga itu bukan Tan Chok Sing yang melakukan, tapi justru putranya sendiri Di luar tau In Kip, In Hau Putra tunggalnya sejak lama sudah men serong dengan gundi ketiga itu Di waktu Tan Chok Sing dan Insan mengobrak abrik rumahnya mencari jejak ke lemwi, kebetulan dia ke pergok sedang tidur Seranjang di kamar gundi ketiga itu Memang secara kebetulan saja, tujuan utama hendak membekuk In Kip, justru putranya yang lagi men serong ini ketangkap basah Karena In Kip tidak ketemu, terpaksa Tan Chok Sing memberi sedikit tanda metu kepada In Hau baru meninggalkan tempat itu Ong Chong King pandai menjilat, dia merangkul majikan muda ini demi kepentingannya, sudah logis kalau dia bantu menutupi peristiwa memalukan ini In Hau amat berterima kasih akan bantuannya ini, maka berhadapan langsung dia bicara akan kebaikan Ong Chong King Sudah tentu In Kip juga seekor rese yang licin, namun tak berani dia menduga bahwa putranya ini mencuri gundiknya Setelah mendengar cerita bohong dia anggap kejadian sesungguhnya, maka wajahnya tampak merah padam Ong Chong King berkata, setelah tidak menemukan Cheng Chu, keparat Tan Chok Sing itu mungkin mengompres keterangan salah seorang anak buah kita Bukan mustahil sudah tahu Cheng Chu di sini, sebentar mungkin menyusul kemari Seperti api disiram minyak, amarah In Kip makin berkobar, serunya, aku justru khawatir keparat itu tidak kemari Di sini kita banyak orang, kek lemwi sudah tergenggam di tangan kita, apapula yang harus ditakuti? Bila dia berani datang, diar ku patahkan tulangnya dan ku beset kulitnya Ong Chong King tertawa, katanya, harap Cukong tidak marah Jelas kita tidak akan mendiamkan keparat itu, tapi jangan lupa dia adalah buronan yang diminta oleh Baginda Seketika pada mamarah In Kip, katanya, bila tidak ku patahkan tulangnya dan membeset kulitnya, aku akan menyiksanya juga sampai puas baru akanku serahkan kepada Baginda Hektometer, aku justru khawatir dia tidak berani kemari Pengak bicara, mendadak dari kejauhan berkumandang sebuah suara, itulah suara tabib kelilingan yang berkauk-kauk tentang kemahirannya mengobati berbagai penyakit Suaranya sengaja ditarik panjang, khusus menyembuhkan berbagai penyakit aneh dan sukar disembuhkan Terutama menyambung tulang memulihkan otot dari urat, tanggung sekali diobati semibuh seperti sedia kala, tidak cacat tiada bekas Mendengar suara tabib kelilingan ini, semua orang jadi melenggung dan saling pandang Perlu diketahui vila In Kip ini terletak di tengah-tengah bukit di dalam kebon yang luas Renanya, tabib kelilingan itu terang tidak boleh sembarang masuk ke dalam kebonnya itu berarti dia mengumandangkan suaranya jauh di luar pintu besar Padahal vila di mana sekarang mereka berada ada setengah li dari pintu bugar, melewati berlapis pintu dan hutan yang tersebar lagi Habis tertegun teng buncong segera berkata, tabib kelilingan ini kurang beres suaranya menggunakan ilmu mengirim suara gelombang panjang In Kip bercekat, katanya, mungkin keparat itu yang datang In Hau mendengarkan seksama, katanya, tidak mirip, suara keparat itu aku dapat mengenalinya Suara orang ini serak tua, timbrung keancong ye au, kukira bukan semaran bocah itu Sebetulnya In Kip juga seorang kangow yang pengalaman, dia pun dapat membedakan suara serak dan muda Tapi kejadian amat mendadak, mau tidak mau perasaan yang masih gundah dan kebat-kebit itu belum hilang, maka dia tidak memikirkan sejauh itu Kini mendengar keancong ye au yang sudah tahu dari dekat tentang pribadi Tan Siok Sing, rasa curiganya lenyap seketika In Hau berkata, ayah, bila dia betul seorang tabib tulen dan bukan memual, coba kita panggil dia masuk, biarlah anak menjadi percobaan untuk menguji kepandainya Seperti diketahui In Hau di pelintir lengannya oleh Tan Siok Sing dengan Hun Kin Johkut sehingga tulang-tulang patah aurat keseloh Tulangnya sudah dibetulkan Ong Chong King, sehingga tidak sampai cacat, namun selanjutnya dia tidak akan bisa bermain silat lagi Tabib kelilingan ini mengagulkan diri pandai menyambung tulang segala Karuan In Hau mengharap luka-lukanya bisa semibuh cepat dan pulih seperti sedia kala Hobi Teng Bun Cong belajar silat, maka dia berkata, mendengar ilmu mengirim suara gelombang panjangnya itu, aku jadi ingin menjajalnya Bukankah kita ingin mebekuk keparat itu? Umpama betul tabib kelilingan ini adalah komplotannya, dia berani mengantar jiwanya kemari, kita tidak usah takut menghadapinya Bila dia bukan komplotan bocah itu, bukan mustahil kita bisa merangkul seorang tenaga yang dapat diandalkan Bu Sam Nyo Chu tertawa, katanya, kekhawatiran In Cheng Chu juga harus dipikirkan, begini saja aku punya akal, lalu dia berbisik-bisik di pinggir telinga In Kip In Kip Girang, wajahnya berseri, serunya, bagus, bagus, dengan akal itu legalah hatiku, boleh segera kau siapkan Ong Ko An Keh, tolong kau undang tabib kelilingan itu kemari Teng Bun Cong berdarah campuran Hondan Mongol, Poyang Gun Go orang Watsu, wajah mereka mudah dilihat sebagai orang asing Karena itu sebelum tahu seluk-beluk tabib kelilingan ini, menurut rencana mereka, untuk sementara tidak unjuk diri saja, maka mereka semi bunyi di belakang pintu angin Tidak lama kemudian Ong Cong King membawa seorang tabib kelilingan itu masuk, usianya kira-kira lima puluhan Perayawakannya kurus tinggi, mukanya kuning kering, tampangnya biasa tiada yang istimewa Justru tiada keistimewaannya, maka dia lebih mirip pemain akrobatik yang suka kelilingan di Kangou mencari nafkah Melihat tampang orang biasa saja, selintas pandang nkip amat kecewa, namun lekas dia berpikir, manusia tidak boleh dinilai dari wajahnya, air tidak bisa diukur dengan gantang Bukan mustahil tabib keliling ini benar-benar memiliki kepandayan, maka dia persilahkan tabib itu duduk dan memberi hormat Katanya, tolong tanya siapa si dan nama siang sing? Tabib itu bersuara sumbang, hamba si koan, bernama putping Si koan, mengurus, bernama putping, tidak adil, jadi kalau digabung menjadi koan putping, mengurus yang tidak adil Bercekat hati nkip, batinnya, aneh juga nama tabib kelilingan ini Tapi mengingat orang-orang yang hidupnya mengembara di Kangou kebanyakan memang nyentrik, maka tidak perlu dibuat heran bila dia menggunakan nama-nama yang aneh pula Entah siapa yang sakit di sini, sakit apa tanya tabib kelilingan, agaknya dia tidak suka ngobrol Putra ku kurang hati-hati jatuh dari punggung kuda sehingga tulang patah otot keseloh Ku dengar siang sing ahli menyambung tulang dan otot, entah siang sing bisa menyembuhkannya seperti sediakala Tabib kelilingan itu tertawa lebar, katanya, bukan aku suka mengagulkan diri, jangan kata tulang patah, umpama lengan putus atau paha patah juga aku bisa menyambungnya pula sampai sembuh tanpa meninggalkan bekas Dalam jangka sebulan dia sudah akan mampu mengangkat barang berat Bagus sekali, seru nkip senang, bila putra ku sembuh seperti apa yang siang sing katakan, berapa saja ongkosnya pasti ku bayar Tawar suara tabib kelilingan, soal bayaran boleh tidak usah dirisaukan Into aceng cu, nama besarmu sebagai hartawan nomor satu di Kang Lam terkenal di seluruh jagad Memangnya aku khawatir kau tidak akan membayar maha padaku? Biarlah aku periksa dulu luka-luka putramu Baiklah, biarku suruh putra ku keluar Silakan kau minum teh sambil menunggunya sebentar Lalu dia tuangkan secangkir teh dan disuguhkan sendiri kepada tabib kelilingan Lalu dia pun isi cangkir sendiri mengiringi orang minum Tabib kelilingan seperti tidak menaruh curiga sedikitpun Angkat cangkir terus ditenggaknya habis Dengan mulut berkecek-kecek lidah menjulur keluar dia memuji Wah, teh harum dan sedap Legalah hati LN Kip, diam-diam dia tertawa dalam hati Dugaan Bu Sam Nyo Chu memang tidak meleset Mungkin kepandayan mengobati tabib kelilingan ini amat lihai Kenyataan dia bakal kecundang juga oleh akalnya Ternyata dalam air teh itu sudah dicampur habkutsan oleh Bu Sam Nyo Chu Supaya tabib kelilingan ini tidak curiga Sebelumnya LN Kip sudah minum obat penawarnya Maka dia berani mengajak tamunya ini minum bersama Habkutsan bikinan Bu Sam Nyo Chu ini Daya kerjanya lembar, masuk mulut tidak terasa Namun dalam jangka setengah jam orang tanpa sadar akan lunglai tak mampu mengeluarkan tenaga Jangan kata berjalan, mengangkat tangan atau kaki pun rasanya berat Begini rencana mereka, bila tabib ini betul-betul baik hati mau menyembuhkan luka-luka in hau Setengah jam kiranya cukup untuk menyambung tulang dan membetulkan otot Jadi sebelum dia menyadari dirinya keracunan, obat penawar yang Sudah disiapkan dalam air teh di cangkir lain akan diseguhkan pula Hakikatnya dia tidak tahu bahwa dirinya pernah keracunan Bila tabib keliling ini melakukan sesuatu sampai harus bergebrak dan turun tangan Khasiat obat dius itu akan kumat dan bekerja lebih dini dari waktunya Umpama LNHO dia tangkap untuk Sandra juga tidak perlu dibuat khawatir lagi Adanya akal bulus yang diatur Bu Sam Nyo Chu ini Dijaga pula oleh Hong Chong King dan Kean Chong Ye Au Dua Jago yang dapat diandalkan Maka In Kip yakin segalanya akan berjalan lancar sesuai rencana Tanpa menguatirkan apa-apa dia serahkan putranya untuk diperiksa Melihat si tabib setelah minum teh malah memuji teh wangi dan enak Diam-diam dia tertawa senang Katanya, itulah liong kin teh yang diseduh dengan air rembun Agaknya Sian Sing memang penggemar teh Silahkan minum secangkir lagi Tabib kelilingan berkata Teh baik jangan minum banyak-banyak Lebih bagus disimpan saja Nanti setelah menyembuhkan putramu Pelan-pelan akan ku nikmatinya lagi In Kip tahu sampai di mana khasiat hap kutsan buatan Bu Sam Nyo Chu Sebetulnya secangkir juga cukup untuk melumpuhkan tabib ini Supaya tidak menimbulkan rasa curiganya Maka dia berkata dengan tertawa Sian Sing agaknya ahli dalam soal meminum Baiklah setelah mengobati puteraku nanti Akanku suguh pula Sian Sing beberapa cangkir Mana dia tahu Padahal tabib kelilingan juga tengah tertawa dalam hati Tabib kelilingan yang memperkenalkan diri dengan nama Koan Putping ini Tanpa kami jelaskan tentu para pembaca sudah menduga siapa dia sebenarnya Dia bukan lain adalah Kim Tuti Chiang Tempa Kun Setelah Tan Chok Sing dan Insan pergi Tiba-tiba dia teringat In Kip adalah rasa tua yang licin Walau dia Berpesan kepada kuasa hotel Supaya Kek Lem Hwi merahasiakan pertemuan hari itu terhadap Tan Chok Sing Tidak mungkin dia tidak siaga bila Kek Lem Hwi membocorkan pertemuan itu Maka alamat pertemuan itu pun sudah diatur sedemikian rupa di tempat lainnya Dari mulut Kiau Jantaisu dia mendapat tahu bahwa In Kip punya sebuah vil di atas Tian Ting San Maka setelah menyamar jadi tabib kelilingan segera dia menuju ke Tian Ting San Dan secara kebetulan In Hau terluka Diluar dugaan Klop dengan rencananya menyamar tabib kelilingan In Kip ternyata ketipu dan mengundangnya masuk Saat mana kedua pihak sama tertawa dalam hati In Kip kira Trem Pakun betul sudah masuk perangkap Diluar tahunya Berkepanda yang tingginya li Trem Pakun memang keliwat besar Meski tahu di atas gunung ada harimau Dia justru naik ke gunung dan lewat di sana Diam-diam Trem Pakun kerahkan lewakangnya Untuk mencegah hap kutsan bekerja dalam tubuhnya Kedua pihak punya perhitungan sendiri Sementara itu Ong Chong King sudah memapahin Hau keluar dari dalam Sengaja Trem Pakun bermain sandiwara Sebagaimana lazimnya seorang tabib Dia periksa urat nadi serta memeriksa lengan yang terluka Katanya, intoa cheng cu, ingin aku bicara Tapi mungkin kedengarannya kurang pantas Entah perlu tidak ku ucapkan Yang dipikirin Kip adalah putranya lekas sembuh Maka katanya, silakan katakan saja si yang sing Intoa cheng cu, untuk menolong putramu Maka tidak sepantasnya kau berbohong kepadaku Secara, belak-belakan dia membongkar kebohongan In Kip In Kip justru kaget dan gembira Pikirnya, agaknya tabib kelilingan ini memang membekal kepandayan tulen Namun dia pura-pura bodoh Tanyanya, kenapa Sian Sing bilang Begitu Orang si ini yakin tidak menipumu Harap Sian Sing memberi petunjuk In cheng cu, ujar tempa kun kalem Tadi kau bilang putramu jatuh dari punggung kuda Sehingga tulang patah urat keselau Tapi menurut pemeriksaanku Kukira kejadian tidak demikian Waktu puteraku jatuh, aku tak ada di rumah Aku hanya mendengar laporannya saja Kalau begitu putramu ini yang bohong Lekas In Hao berkata Sian Sing, tak usah kau peduli apakah aku ini bohong atau tidak Coba katakan menurut pemeriksaanmu Apakah kau tahu kenapa aku terluka Baiklah biarku terangkan Coba cocokkan apakah analisaku betul Luka-lukamu ini bukan lantaran jatuh Tapi lenganmu dipelintir patah dengan hunkin jokut oleh seorang ahli silat yang liahai Orang yang melukai kau Kalau tidak salah seorang pemuda yang berusia belum genap 20 In Hao U Ayah beranak betul-betul kaget Teriaknya bersama tanpa berjanji Dari mana kau tahu Hunkin jokut adalah ilmu yang sukar diakinkan Setiap turun tangan harus diperhitungkan baru hasilnya akan dapat diagulkan Oleh karena itu bila ilmu ini dilatih sampai taraf yang sempurna Kebanyakan adalah jago silat yang usianya sudah mencapai setengah bayar Seorang jago silat seusia itu dengan bekal kepandainya yang liahai Kebanyakan pula mempunyai ketabahan dan kesabaran yang luar biasa Dia tidak akan semau gue turun tangan melukai orang dengan ilmu yang ganas ini Tapi sekali turun tangan dia tidak akan kenal kasehan lagi Dari hasil pemeriksaan luka-luka di lengan putramu ini Meski latihan Hunkin jokut orang itu sudah termasuk taraf tinggi Namun waktu turun tangan dia diburu oleh emosi sehingga tenaga yang dikerahkan terlalu dipaksakan Ini jelas menandakan bahwa hatinya saat itu sedang marah atau tidak sabar lagi Dan lagi, bagi orang yang sudah tua, tenaga dalamnya lebih condong agak keluna Terutama di waktu melukai lawan dengan gerakan Hunkin jokut Karena itu gerakan ini tidak memerlukan tenaga yang besar Tapi orang itu bukan saja menggunakan tenaga yang diburu nafsu Tenaganya teramat kasar pula Maka aku berani memastikan bahwa penyerang itu usianya masih muda meski sudah memiliki kungfu yang tinggi Entah betul tidak ureanku? Betul, teriak Inhau, betul sekali Sian Sing, kau seperti menyaksikan sendiri Bangsat itu usianya mungkin memang belum genap 20 tahun Tempa kun berkata sungguh-sungguh Seorang tabib harus tahu sebab musabab datangnya penyakit Barulah dia bisa membuat resep dan memberikan obat yang tepat Untung aku tahu akar asal mula luka-luka ini berdasarkan pengalaman puluhan tahun Kalau aku percaya begitu saja bahwa tulang ini patah lantaran jatuh dari punggung kuda Bukankah aku akan memberikan obat yang salah? Akibatnya kau sendiri yang akan mengalaminya Luka Song Chong King melerai, katanya Sian Sing tidak usah marah Begitulah kejadiannya Si Oya tidak ingin bila Loya tahu dia berkelahi dengan orang Maka dia berbohong Untuk ini Loya memang benar-benar tidak tahu Segera LN Kip pura-pura memaki putranya Katanya kemudian Koan Sian Sing ternyata memiliki kungfu dan kepandaian mengobati yang lihai Urayanmu tadi sungguh membuka matuk kami Sungguh harus dipuji Yakin Sian Sing pasti dapat menyembuhkan putraku Untuk itu Sian Sing tidak usah khawatir berapa titik imbalan yang kau pinta Sesempun tidak kurang akanku bayar Sian Sing mau uang tunai atau Setelah tahu berita dan jejak Tan Cioq Sing lega hati tempah kun Katanya tersenyum Emas aku emoh Perak juga tidak mau Aku hanya menuntut satu orang untuk menukar Jiwa putramu Sampai disini mendadak Dia mencengkramin HOU serta dijinjingnya ke atas Ong Chong King yang berdiri tidak jauh sudah siap merebut maju Tapi sudah terlambat Sekali mengebas lengan bajunya Angin kencang seketika menerpa muka Tanpa kuasa Ong Chong King tergentak mundur dua langkah Kagetnya bukan men Tabib ini sudah minum teh yang dicampur Hab Kutsan Kenapa tenaga dalamnya masih sehebat ini? Mendadak didengarnya tempah kun tertawa tergelak-gelak Katanya Dengan maksud baik aku kemari mau mengobati Kalian justru mau meracuni aku Adakah aturan macam ini? He he Memangnya Hab Kutsan mampu berbuat apa terhadapku Kalian ingin mencelakai aku Memangnya siapa aku ini? Begitu rendah kalian menilaiku Di tengah gelak tawanya mendadak Dia acungkan jari tengah tangan kirinya Sejalur air segera menyembur keluar dari jari tengah itu Tampak uap mengepul Lekas inkip dan Ong Chong King melompat Minggir takut kecipratan Koan Chong Ye Au yang berdiri di samping sana juga melongo ketakutan Ternyata tempah kun menyimpan biikling tan pemberianin hau Yang dibuat dari Tian San Soat Lian Khasiatnya dapat memunahkan berbagai racun Sejak tadi tempah kun sudah meminumnya setengah butir Ketambah luekangnya tangguh Meski minum secangkir teh beracun Dia kerahkan luekang memusatkannya ke ujung jari serta menyemburkannya Inkip tenangkan hati Serunya gugup Sian Sing harap kau tidak salah paham Soalnya musuhku terlalu banyak Setiap urusan harus bertindak hati-hati Kupikir setelah Sian Sing menyembuhkan puteraku Segera akan kuberikan obat penawarnya Tak kira luekang Sian Sing begitu tangguh Kini tidak mengalami cira apa-apa Biarlah aku mohon maaf dan memberi hormat kepadamu Cuma siapa yang Sian Sing tuntut untuk menukar puteraku? Kek Lemwi, salah satu dari Kang Lampat Sian Sudah kaget Inkip masih mau mungkir Koan Sian Sing, tuntutanmu ini sungguh membuatku heran dan tidak habis mengerti Apa itu Kang Lampat Sian? Into aceng cu, tukas tempah kun menyeringai dingin Kau bersimalah raja di Kang Lam Kalangan hitam golongan putih kau punya kenalan Memangnya kau tidak tahu apa itu Kang Lampat Sian Kang Lampat Sian aku sih tahu Tapi dengan mereka hakikatnya aku tidak punya hubungan Kau mencari Kek Lemwi dari Kang Lampat Sian Kau di tempatku, apa tidak salah halaman? Apa betul kau tidak tahu di mana sekarang Kek Lemwi berada? Diam-diam Inkip memperhitungkan waktunya Dia yakin Tabib kelilingan ini tidak mungkin bersuah dengan Tan Cilok Sing Lalu baru-baru menyusul kemari Maka dia tetap mengeraskan kepala Tetap mungkir, aku benar-benar tidak tahu Kalau kau tidak tahu, aku justru sudah tahu Aku tahu sekarang dia berada di dalam filmmu ini Sian Sing berkelakar, selamanya aku tiada hubungan dengan Kek Jitiap Bagaimana mungkin dia bisa berada di rumahku? Into acengcu, jengek trempakun Benda apa yang kau sembunyikan di dalam bajumu? Agaknya kau memang pandai membual Seruling pualam hangat milik Kek Lemwi tadi dirampas Bu Sam Nyo Chu Dan diberikan kepada Inkip Inkip belum sempat menyimpannya ke dalam Terpaksa dia sembunyikan di dalam jubahnya Mendadak trempakun membongkar bualannya Tanpa sadar dia menyurut mundur Sebelah tangan serta Merta menekan ke tempat di mana seruling itu disembunyikan Berkata trempakun lebih lanjut Kepandaian lain aku tidak punya Tapi mataku ini amat tajam untuk mengenali benda pusaka Sinar mustika tampak cemerlang dari badanmu Sekali pandang aku lantas tahu seruling warisan leluh Kek Lemwi itu berada dalam bajumu Masih berani kau katakan dia tidak berada di rumahmu Hakikatnya kata-kata sinar mustika cemerlang dari badan Hanyalah istilah berkelebihan yang digunakan trempakun Tapi sebagai ahli silat Senjata apa yang disimpan dalam baju orang Sekali pandang dia lantas dapat menebaknya In toa cengcu, ku harap kau tahu diri Kalau tidak, jangan menyesal bila aku bertindak kasar Tabib yang ahli mengobati ini juga bisa jadi jagal manusia Sekarang aku hanya menunggu jawabanmu Lekas keluarkan ke lemwi untuk menukar jiwa raga putramu Jual beli secara banter ini kau mau terima Tidak demikian ancaman tempakun Nanti dulu Sian Sing Aku, aku, aku Beruntun inkip menyurut mundur Sekonyong-konyong terdengar sudra belang yang keras Pintu angin di depan tempakun tiba-tiba jebol dan berlebang besar Segulung angin kencang langsung menerpa ke arahnya Kembali Teng Bun Cong mendemonstrasikan kepandayan Kek Bu Toan Kang membokong tempakun Dengan Bik Hong Chi yang dia menjebol pecah pintu angin Bila tempakun Jingjing In Hauu menangkis pukulan jarak jauh ini Maka pukulan dasyat itu akan tersalur seluruhnya ke tubuh tempakun Itu berarti mereka ada kesempatan untuk menolong In Hauu Tapi tempakun bukan Kek Lemwi Sejak tadi juga sudah diaketawi bahwa di belakang pintu angin ada jago kosan yang menyembunyikan diri Maka sergapan Teng Bun Cong boleh dikata sudah diaduga sejak tadi Tampak dengan Tangan kiri dia seret In Hauu Pelapak tangan kanan menekan miring dan sekali dorong ke samping Maka terdengarlah belam pintu angin di seberang sana Kembali jebol berantakan di terjang angin kencang Suara hancurnya daun pintu malah jauh lebih keras dari pukulan Bik Hong Chi yang Teng Bun Cong tadi Ternyata tempakun tidak mau adu kekerasan Maka dia gunakan tenaga tuntun Damparan angin pukulan Teng Bun Cong yang dahisat itu dia tuntun ke samping Sehingga pintu angin yang lain hancur berkeping-keping Teng Bun Cong juga seorang jago silat kosan Melihat lawan memiliki kungfu meminjam tenaga memunahkan tenaga Maka dia tahu kalau lawan tidak menuntun tenaga pukulannya ke arah lain Dia cukup mampu memanfaatkan kekuatan pukulannya ditambah tenaga sendiri untuk dialihkan ke tubuh In Hauu Bila hal ini terjadi, umpama jiwa In Hauu rangkap 12 juga akan amblas seluruhnya seketika itu juga Sementara tempakun tidak akan cedera sedikit pun Tahu akan liku-liku ini Sudah tentu Teng Bun Cong tidak berani pula bertindak gegabah untuk menyerang kedua kalinya Bukan saja dia tidak berani menyerang pula Dia pun tidak berani menampilkan dirinya Di kalah pintu angin rohoh berantakan, cepat-cepat bersama Poyang Bun Ngo dia melompat sembunyi ke ruang belakang Bukan lantaran dia takut menghadapi tempakun Soalnya dia dan Poyang Bun Ngo sekarang sedang mengemban tugas lain yang penting dan berat Membantu In Kip hanya kerja samben Bahwa sergapannya tidak berhasil Berarti dia tidak akan mampu membantu In Kip Dalam situasi yang tidak menguntungkan pihaknya, buat apa pula dia harus mengunjukkan dirinya Satu pintu angin bolong, pintu angin yang lain roboh berantakan Meski In Kip selicin rasa dan banyak akal musliat Setelah kejadian ini, berdiri dan melongot, lututnya bergetar keras Di tengah kegaduhan robohnya pintu angin, tempakun menjejak lantai, tubuhnya mumbul Meski dia menjinjing In Hau, ginkangnya ternyata tidak kena korting Secepat kilat, seperti elang menubruk kelinci saja Tau-tau dia sudah menubruk ke depan LN Kip Koan Cong Ye Au dan Ong Cong King kira dia hendak melukai In Kip Tanpa pikir serempak mereka menubruk bersama Gaman Koan Cong Ye Au adalah boan koan pit, menusuk kehang huyiat di punggung tempakun Sementara Ong Cong King adalah ahli tayilik yang jiao keng jari-jarinya mencengkram tulang pundak kirinya Tempakun mengempit In Hau di bawah ketiaknya, tangan kiri jelas tidak mungkin bergerak Berarti pundak dan punggungnya terbuka lebar Pimpinan dia mongpang dulu ini kira, turun tangannya ternyata amat keji Sekali turun tangan sudah paksa lawan untuk menyelamatkan diri lebih dulu Gerakan tiga orang sama-sama cepat Sebat sekali tempakun memutar tubuh Kret jubah In Kip sudah terobek Dengan memutar tubuh itu secara langsung dia angsurkan In Hau ke muka Koan Cong Ye Au Koan Cong Ye Au tidak memiliki ilmu kek butoan keng Mana dia berani melanjutkan serangannya Untung permainan Boan Koan Pit yang dilatihnya cukup mahir hingga sudah terkendali oleh jalan pikirannya Dalam seribu kesibukannya dia tarik tusukan potlot besinya yang dilandasi seluruh tenaganya Syukur ujung potlotnya tidak sampai melukai In Hau Dalam pada itu Ong Cong King merasa pandangannya silau Sinar kehijauan yang gemeredep tahu-tahu menyambar ke mukanya Tampak terempakun sudah memegang sebatang seruling Itulah seruling pualam milik L.M.Wi Kiranya tubuhkan terempakun menyergapin Kip bukan bermaksud mencelakai jiwanya Tapi hendak merampas balik seruling mustika itu Padahal L.N. Kip memiliki ilmu silat cukup baik Meski dia melompat mundur secepatnya Tak urung mukanya yang tambun itu terasa panas dan pedas tersampuk oleh tenaga lengan baju Tampakun Yang paling kaget dan ketakutan sudah tentu adalah In Hau Yang menjadi sandera musuh Dalam gebrakan kilat ini Saking ketakutan muka pucat mulut megap-megap tidak mampu keluar suara Sekarang baru kuasa dia berteriak-teriak Tolong, tolong Tampakun tertawa dingin Jengeknya Intuasya Bila aku menghendaki nyawamu Sejak tadi sudah ku biarkan tubuhmu dimakan oleh pukulan Bik Hong Chi yang tadi Memangnya aku perlu turun tangan sendiri In Kip suka bergaul Tidak sedikit tamu-tamunya berkepandaian tinggi Maka pengetahuannya dalam hal ini cukup matang Pukulan kek Butuakeng yang dilontarkan Teng Buncong berhasil dipunahkan oleh Tampakun Hal ini dia ketahui betul Insaf pakai kekerasan pihak sendiri mungkin bakal menderita rugi lebih besar Sebelum kean dan ong kedua anak buahnya bertindak pula Lekas dia berseru Semuanya berhenti Urusan baik dirundingkan saja Nah kan begitu Ujar Tampakun tertawa Marilah duduk dan bicarakan jual beli ini In Toa Cheng Chu Seruling kek lemwi sudah ku rebut kembali Sekarang ku tunggu kau membawanya keluar Supaya aku kembalikan serulingnya ini kepada dia Silakan Sian Sing duduk Ucapin Kip Kalau jual beli harus dibicarakan Harap tanya siapa si dan nama besar Sian Sing Ong Cong King sudah berdiri terpaku sejak tadi Kini mendadak menyela Maaf Maaf Ternyata Sian Sing adalah Kim Tu Ti Chiang Telapak besi golok emas Temtai hiap Tempakun tertawa gelak Katanya Pandangan Ong Ji Pang Chu memang lebih tajam Kawan-kawan Kang Ou memang menempel emas di mukaku Menjuluki aku Kim Tu Ti Chiang In Toa Cheng Chu Kini kau sudah tahu siapa aku Yakin kau juga sudah mengerti Kenapa aku ingin menjual beli ini Selama hidup orang Sitem memang suka mencampuri urusan orang lain Apalagi kau menawan temanku kek lemwi Bahwa aku mau jual beli dengankah secara adil Ini sudah menguntungkan dan memberi muka kepada kau Merah, pucat dan menghijau wajah LN Kip Sesaat dia menghela nafas lega Katanya Aku sudah mengerti Harap kau tidak mempersulit puteraku Mari kita rundingkan persoalan dengan baik Tempakun berpaling Berkata kepada Ong Cong King dan Kean Cong Ye Au 20 tahun yang lalu sudah ada niatku untuk mohon pengajaran dari tiga pimpinan dia mongpang Sayang waktu itu tak bisa terlaksana Hari ini baru ku buktikan kepandayan kalian memang mengagumkan Tapi aku jadi gegetun dan merasa sayang bagi kalian Dengan kedudukan kalian dulu dan bekal kepandayan setinggi itu Kenapa terima diperbudak orang? Hehehe, perlu ku peringatkan Harap kalian tidak mengingkari sumpah kalian dulu di hadapan intai hiap Meski penghidupan selanjutnya akan sepi dan tawar Tapi lebih berharga daripada menjadi anjing penjaga pintu orang lain Merah pada muka Ong dan Koan, mereka tertunduk tanpa berani bersuara 20 tahun yang lalu, penyebab utama sehingga gia mongpang kocar kacir dan bubar Maka ketiga pimpinannya menghilang dan tidak pernah mengunjukkan dirinya pula Bukan lain adalah teman baik Trem Pakun Yaitu In Hao ayah kandung insan Waktu menumpas kejahatan orang-orang gia mongpang dulu Pernah In Hao mengajak Trem Pakun untuk membantunya Sayang waktu itu Trem Pakun sedang sibuk menyelesaikan tugasnya Sehingga tidak bisa memenuhi undangannya Belakangan karena tanpa memperoleh bantuan Trem Pakun yang amat diandalkan In Hao hanya kuasa Mengalahkan ketiga pimpinan gia mongpang dan tak berhasil membunuhnya Sesaat kemudian baru Ong Cong King buka suara Bukan kami ingkar janji Soalnya In Tai Hiap sudah mati Di sini kami sebagai tamu In Cheng Chu Di rumah kawan kami hanya membantu sekedarnya Kan tidak terhitung berkecimpung pula di Kang Ou Trem Pakun tidak suka urusan berlarut-larut Jengeknya dingin, masing-masing orang punya jalan hidupnya sendiri Kau suka menjadi anjing penjaga pintu orang lain Ya terserah In Toa Cheng Chu, perlu kita balik bicarakan persoalan jual-beli itu Sebetulnya kau mau menyelesaikan jual-beli ini tidak? Apa boleh buat? Terpaksa In Kip memberi kedipan matu kepada Ong Cong King Katanya, Ong Ko An Keh, kau undang kek ji tiap kemari Ong Cong King maklum segera dia berlalu Setelah menemukan Bu Sam Nio Chu Berdua mereka ke belakang masuk ke penjara Kek Lemwi dijebloskan di penjara bawah tanah Walau harus melewati beberapa pintu Sepatutnya lekas sekali sudah bisa digusur keluar Tapi setelah ditunggu hampir setengah sulup tan dupa Masih juga belum kelihatan Ong Cong King keluar membawa Kek Lemwi Peristiwa tak terduga ternyata terjadi di penjara bawah tanah Bukan saja Terempakun tidak pernah duga bakal terjadi Hal itu L.N. Kip dan orang-orangnya pun tidak habis mengerti Entah berapa lama Kek Lemwi tidak ingat diri Dalam pulasnya dia bermimpi berada di Jisikyo di kota yang ciu Dalam mimpinya itu dia bersuah dengan Toh Soso yang berdiri di bawah pohon Di pinggir sungai tengah meniup seruling Baru saja dia mau keluarkan serulingnya juga Tiba-tiba hidungnya mencium bawah wangi Bayangan Toh Soso lenyap seketika Tapi dia jelas merasakan ada sebuah tangan halus Lembut tengah mengelus jidatnya Lapat-lapat dalam pulasnya itu Kek Lemwi mendadak seperti memperoleh kesadarannya Dia masih khawatir dirinya terbuai di alam mimpi Waktu dia angkat tangan menangkap Tidak salah, terasa dia menggenggam jari-jari tangan seorang gadis Itulah tangan manusia tulen, bukan di alam mimpi Tapi kulit tangan si jari begitu lembut dan halus Laksana sutra sehingga pegangannya beberapa kali terlepas Tapi sekarang dia yakin dirinya tidak mimpi lagi Kejut dan girang Kek Lemwi Tanpa sadar dia berteriak Sehumuai, sehumuai, apa betul kau? Cepat gadis itu mendekap mulutnya Sambil mendesis lirih di pinggir telinganya Katanya lirih, jangan keras-keras Lekas ikut aku keluar Itu bukan suara Toh Soso Kek Lemwi masih dalam keadaan setengah sadar Tanpa merasa jari-jari tangannya merogoh ke dalam baju Maksudnya hendak merabah serulingnya Menyadari serulingnya telah lenyap Barulah Kek Lemwi sadar kembali Seketika dia ingat dirinya memenuhi undangan inkip Dan terbius oleh bawang ibu Sam Nyo Chu Kenapa sekarang dirinya tiba-tiba bisa bergerak? Pandangannya serba gelap Tempat apakah ini? Tangan gadis itu terulur lagi menggenggam tangannya Terus menuntunya pergi Tapi tetap bungkam seribu bahasa Dengan tangan kirinya Kek Lemwi merabah-rabah Dinding batu di sampingnya Kesadarannya bertambah terang Dengan bekal pengalamannya Dia menyadari dirinya sekarang mungkin berada di penjara bawah tanah Jadi belum keluar dari lingkungan wilk keluarga Dia sudah mulai curiga bahwa gadis yang menuntunya ini bukan Toh Soso Tapi bahwa dia lekas sadar dan mampu berjalan terang berkat bantuan gadis ini peduli Toh Soso atau Bukan, pendek kata gadis ini telah menolongnya Jelas tidak mengandung maksud jahat terhadap dirinya Mereka seperti berjalan di lorong bawah tanah Dikala Kek Lemwi masih bimbang Tiba-tiba sayut-sayut didengarnya suara percakapan orang Dia kenal itulah suara Ong Chong King Ong Chong King sedang berteriak Selaka, penjara bobol, lekas masuk Kek Lemwi masih ada di dalam Mendengar teriakan Ong Chong King Gadis yang menarik tangannya segera berjalan lebih cepat Dia tahu gadis ini berusaha menolong dirinya Tapi dirinya dilarang bersuara Maksudnya sudah tentu supaya jejak mereka tidak konangan orang Dalam keadaan demikian Meski besar hasratnya ingin tahu siapa gerangan gadis ini Terpaksa dia tekan perasaannya Dia pun percepat langkahnya Agaknya gadis ini amat hapal segala seluk beluk dan rahasia di bawah lorong ini Entah berapa jauh telah mereka tempuh dengan belak belok yang kemari di bawah tanah Akhirnya dia di bawah merangkak keluar dari sebuah mulut lubang Pandangannya kini terasa benderang Malam itu putri malam memancarkan cahayanya yang cemerlang Di kalah rembulan tepat bercokol di tengah cakrawala Kek Lemwi kucek-kucek matanya Di bawah penerangan sinar bulan Baru sekarang Kek Lemwi sempat mengawasi gadis yang menolongnya Ternyata dia mengenakan cadar sehingga tak kelihatan wajahnya Nol 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 Tempakun sudah tidak sabar menunggu Inhou pun gugup setengah mati Kenapa begini lama Ayah lekas suruh orang lain menyusulnya Pinta Inhou Waktu inkip suruh ke Ancong Ye Au menyusul Tampak Ong Cong King sudah berlari keluar Tapi hanya seorang diri tanpa membawa Kek Lemwi Inhou kaget setengah mati Tanyanya lebih dulu Ong koan keh Kenapa hanya kau seorang diri Setelah mengatur napas Ong Cong King berkata tergagap In cheng cu C Celaka Tau gelagat tidak baik Lekas inkip bertanya Apa yang celaka? Kek Lemwi Dia Dia sudah pergi Sahut Ong Cong King Sudah tentu Trenpakun tidak mau percaya Katanya Kalian masih bersandiwara apa? Baiklah Kalian tidak mau membebaskan Kek Lemwi Boleh terserah Intua Kong cu ini biarku bawa pergi saja Ayah Teriak Inhou ketakutan Ong koan keh Tolonglah tuntutannya Tukarlah diriku dengan apa yang dimintanya Ong Cong King tertawa getir Katanya meringis Kong cu Tem tai hiap tidak percaya kepadaku Kenapa kau pun tidak percaya pula? Tem tai hiap Sabar Jangan marah dulu Lekas inkip tampil ke muka Biar ku tanya dulu persoalannya Ong koan keh Bagaimana kek tai hiap bisa hilang? Aku juga tidak tahu bagaimana dia bisa pergi Penjaga semaput semua di luar pintu Aku tidak sempat periksa mereka Apakah tertutup hiat sonia atau terkena racun? Tergerak hati inkip Tanyanya, di mana Bu Sam Niu Chu maklum dalam keadaan gugup dan gelisah Tanpa sadar dia sudah membongkar sendiri bahwa Bu Sam Niu Chu ada di rumahnya Bu Sam Niu Chu sedang mengejar dan menyelidiki kejadian ini Dia suruh aku kembali memberi laporan kepada Cheng Chu Melihat sikap inkip yang gelisah dan kuatir, jelas bukan pura-pura Menurut pengalaman dia berpikir, agaknya mereka bukan sedang main sandiwara Tapi siapa yang bisa menolong kek lemwi padahal Tan Chok Sing dan Insan belum menyusul kemari Orang lain jelas tidak akan mampu melakukannya Tem tai hiap, persoalannya sudah jelas Seseorang telah membawa kek ji tiap pergi Tujuanmu sudah tercapai Boleh kau membebaskan puteraku, bukan? Tempa kun masih setengah percaya Tiba-tiba dia ingat sesuatu Katanya, tentang kek lemwi apakah kalian sedang main sandiwara Aku tidak peduli lagi Tapi aku tidak sudi melakukan jual beli yang merugikan Baik, asal kau membebaskan puteraku Apa kehendakmu? Bila bisa kulaksanakan semua tuntutan buku terima Kek lemwi tidak bisa kalian keluarkan Baiklah ditukar seorang lain saja LN Kip melenggong, katanya Tem tai hiap, siapa pula yang kau kehendaki? Barusan Bu Sam Niochu mengejar seorang diri Bukan, In Kip mengiakan Baiklah Aku tahu calon istri kek lemwi Yaitu Toh Soso tertawan oleh Bu Sam Niochu Bahwa Bu Sam Niochu ada di sini Yakin Toh Soso juga disekap di rumahmu Kalau dia tidak membawa Toh Soso Maka sekarang lekas keluarkan Toh Lihiyap In Kip tampak bingung Katanya kemudian Bahwasannya aku tidak tahu menahu soal itu Dia berlindung di sini Apa yang dia lakukan Bagaimana mungkin kau tidak tahu Damprat tempa kun Hektometer Kalau kau tidak tahu kenapa kau pun pancing kek lemwi kemari Ketahuilah Bagaimana pesanmu kepada keancong Yau untuk mengundangnya kemari semua Sudah ku ketahui dengan jelas Bila kalian tidak gunakan Toh Soso untuk memancing kedatangannya Memangnya kek lemwi sudi memenuhi undanganmu In Kip masih bingung In Hau sudah tidak sabar lagi Teriaknya Tem tai hiap Biar aku yang bicara sejujurnya Bahwasannya tiada kejadian itu Tempa kun melenggong Tanyanya Jadi bukan sesungguhnya Itu hanya akal bulus Bu Sam Niochu untuk menipu dan menjebak kek lemwi Yang benar Toh Soso tidak pernah terjatuh di tangannya Tem tai hiap Aku bicara sejujurnya Harap kau membebaskan aku Kalian ayah dan anak bicaranya berbeda Aku tidak mau percaya obrolan kalian Dengus tempa kun Tem tai hiap Kali ini aku bicara sesungguhnya Teriak In Hau Lekas In Kip juga berkata Omongan puteraku memang bukan bualan Tem tai hiap Maafkan kecerobohanku Tidak pantas aku menuruti kemauan Bu Sam Niochu Aku membantunya mengatur muslihatnya itu Karena ingin menolong puteranya Apa boleh buat terpaksa In Kip membeber seluruh persoalannya Meski ayah beranak bersumpah pada bumi dan langit Tempa kun masih ragu-ragu Dikala kedua pihak masih bersih tegang leher Tiba-tiba terjadi keributan di luar Suara seorang gadis melengking In Kip keparat Tua Bangka itu di mana Lekas suruh dia keluar menemui aku Mendengar suara gadis ini Tempa kun dan In Kip sama-sama tertegun Gadis ini bukan lain adalah calon istri Kek Lemwi Yaitu Toh Soso Setelah kaget, sikap In Kip tenang Malah teriaknya Jangan kalian merintanginya Biarkan dia masuk menemui aku Tanpa dipesan oleh In Kip Anak buahnya memang tidak mampu merintangi Toh Soso Dua busu yang terjaga di pintu kena disapu jungkir balik dengan saw tong tui oleh Toh Soso Begitu melangkah ke ruang tamu Sudah tentu Toh Soso lantas melihat Kim Tuti Chiang Tlempa kun Kejut campur girang Toh Soso berjingkrak Tem siok siok, kau pun datang Nona Toh, kau selesaikan dulu urusanmu Nanti kita bicara lebih lanjut Sapa tempa kun tersenyum Toh Soso berpaling dengan tawa mengejek Katanya kepada In Kip Kenapa aku meluruk kemari Tentunya kau sudah mengerti sendiri Mana Kek Lemwi? Apa yang kalian lakukan atas dirinya? In Kip berkata Tem Tai Hiap sedang bicarakan soal itu dengan aku Kek Jitiap sudah pergi Masa kau tidak tahu? Seorang pesuruh masuk Katanya Nona ini sudah pergi memeriksa ke penjara bawah tanah Tapi dia tidak mau percaya bahwa Kek Jitiap sudah pergi Tanpa banyak bicara langsung dia melabrak kita sampai di sini In Kip tertawa getir Katanya Kau sudah memeriksa ke penjara Tentu melihat juga orang-orangku semaput di tanah Kami juga tidak tahu kau bakal datang kemari Percayalah bukan kami sengaja mengatur muslihat lagi Siapa tidak tahu kau banyak akal bulus Aku sendiri sudah merasakan kelicikanmu Jengek toh sosu Kalau ingin aku percaya Kecuali Kecuali apa LN Kip menegas Kecuali aku melihat sendiri dan bertemu dengan Kek Lemwi Atau beri kesempatan aku berbicara dengan putri angkatmu Putri angkatku Em, ya, aku memang punya putri angkat Tapi entah yang mana yang ingin kau temui Aku punya belasan putri angkat Toh sosu menjengek Busan pangpang cubu semniocu punya seorang putri Tiga bulan yang lalu kau mengangkatnya menjadi putri angkatmu Betul tidak? Tahu tak mungkin mungkir lagi LN Kip berkata Toh lihiap, kau pandai memperoleh berita Kagum sungguh kagum Memang dia adalah putri angkatku yang terbaru Apa kau mau menemui dia? Jangan banyak ngomong Lekas suruh dia keluar Sentak toh sosu In Kip tahu gelagat tak menguntungkan Katanya dengan menyengir Toh lihiap, kalau kau tidak mencarinya Aku pun ingin memanggilnya Tak lama kemudian Kacung yang disuruh memanggil putri angkatnya itu Sudah kembali memberi laporan Lapor loya, kan syocia, putri angkat Sudah tiada lagi Berubah air muka toh sosu Bentaknya, sudah tidak ada Kapan dia pergi? Kemana? Pesuruh itu menyengir Katanya, kami sudah memeriksa tempat kediamannya Orang-orang di sana tiada satupun yang tahu kapan dan kemana dia pergi Toh sosu menjengek dingin Siapa mau percaya obrolanmu? Kalau kalian tidak bebaskan ke lemwi Bu siu hoa harus kalian serahkan kepadaku Kalau tidak Hektometer Tiba-tiba matanya melirik Mengawasi in hou yang masih dicengkram Tempa kun Katanya, paman tem Pinjamkan putra kesayangan in cheng cu ini kepadaku Boleh Tempa kun tertawa Katanya, in toa cheng cu Kau dengar, bila kau masih ingin main-main mengapusi aku Maaf bila aku berlaku kasar pada putramu Akanku buat enam lubang dan Tiga bacokan di tubuhnya baru mencabut nyawanya Nah, boleh kau pilih putramu atau putri angkatmu Serasa terbang arwah LNHO Ratapnya ketakutan Ayah lekas kau cari bu siu hoa dan serahkan kepada mereka Toh li hiap, kata in kip gopoh Sabar, jangan marah Dengar dulu penjelasanku Aku hanya menuntut orangnya Siapa sudi mendengar rocehanmu Sindir toh so-so Toh li hiap, sekarang aku sendiri lebih gugup untuk mencarinya Dengar dulu penjelasanku Baiklah, lekas katakan Sentak toh so-so sambil bertolak pinggang Kek Jitiap memang sudah melarikan diri Bukan kami sengaja mengatur tipu daya untuk ngapusi kau Untuk ini harap kau percaya padaku Siapa yang membantu Kek Jitiap melarikan diri Sekarang juga sudah ku ketahui Siapa sentak toh so-so Yaitu putri angkatku bu siu hoa yang ingin kau temui Karena kecuali dia Siapapun tiada yang bisa keluar masuk secara leluasa Dan menolong Kek Jitiap yang masih semaput tanpa konangan orang Dia membawa Kek Jitiap keluar dari lorong penjara Toh so-so masih setengah percaya Katanya dingin Dia kan putri angkatmu Mungkinkah dia menolong tawananmu dan mengajaknya lari? Kau kira aku mau percaya obrolanmu? Hektometer Yang jelas dia membantu kau untuk memancing Kek Lemui dan menangkapnya Benar tidak? Maklum kalau kau tidak percaya Ujarin Kip Aku juga tidak tahu kenapa dia mau berbuat demikian Tapi semua ini kenyataan yang tak bisa dipungkiri Kecuali dia Aku yakin Tiada orang lain yang mampu menolong Kek Jitiap dari tempat kediamanku ini Sejak tadi Tempah Kun mendengarkan dari samping Tiba-tiba dia menyela Baik, untuk ini sementara biar aku percaya So-so mari kita keluar mencari Lemui Bila tidak bisa ketemu Nanti kita kembali membuat perhitungan dengan mereka Saat mana sayup-sayup Toh so-so mendengar irama seruling di tempat jauh yang terbawa angin Lagu tiupan seruling Kek Lemui boleh dikata sudah teramat hapal bagi toh so-so Meski tidak mendengar jelas Namun dia yakin peniup seruling itu pasti Kek Lemui adanya Lekas inkip berkata Biar ku bantu kalian mencarinya Tapi sedilah kau bebaskan dulu putraku Irama seruling itu hanya sayup-sayup sampai dan terputus-putus sekejap saja Agaknya inkip dan ongcongking tidak ada yang ambil perhatian Tak usah kalian bantu mencarinya Lalu putraku Tempakun tertawa tergelak-gelak Katanya Buat apa gugup Putra mustikamu ini kau berikan kepadaku pun aku emoh Setiba di luar pintu Aku akan membebaskan Kalian siapapun kularang beranjak dari tempat ini Lega hati inkip Dia yakin tempakun tidak akan ingkar janji Maka dia berkata Baiklah kita patuh kehendak temtai hiap Bila kalian juga berhasil menangkap babu siuho Tolong serahkan kepadaku Biarku hukum dia Apa betul ocehanmu aku belum tahu Setelah kutemukan orangnya baru akanku pertimbangkan bagaimana mengurusnya Kami tidak akan menerima segala usulmu Setelah keluar dari lingkungan wile Sesuai janji tempakun bebaskan in hau Katanya sinis In to asyaoya Menguntungkankah saja Lekas enyah Toh soso berkata Barusan aku seperti mendengar seruling lemwi Tapi dari mana arahnya sukar ditentukan Paman tem Apa kau juga dengar? Karena mendengar suara seruling itu Maka aku mau beri kelonggaran kepada mereka Kedengarannya dari balik gunung di sebelah timur sana Mari kita periksa ke sana Cepat sekali mereka berdua sudah berada di balik gunung sebelah sana Tapi jejaknya lemwi sudah tidak ketemu lagi Tempakun berkata Kemarin aku sudah janji dengan lemwi dan tanciok sing serta insan untuk berkumpul di Hemsansi Walau dia tidak datang Dia juga tidak tahu bahwa yang mengundang mereka adalah aku Tapi setelah lolos dari rumah keluarga In Bukan mustahil dia akan mencari kita ke Hemsansi Marilah kita kembali dulu ke Hemsansi Di tengah perjalanan pulang ke Hemsansi ini baru Toh Soso sempat ceritakan pengalamannya Sejak dia pulang dari Pak Hia dengan perasaan kecewa dan putus asa Hari itu dia tiba yang ciu Sebelum masuk kota di tengah jalan kebentur suatu peristiwa Serombongan perampok merampas secara kekerasan seorang gadis Maka dia turun tangan Dua rampok dipukulnya roboh Kawanan rampok itu baru lari tunggang-langgang Tak pedulikan kawanan rampok yang melarikan diri Dia tolong si gadis lebih dulu Untung gadis itu hanya terluka sedikit Paras gadis si Ui memang lumayan Dia mengaku sebagai tukang ngamen bersama ayahnya Hidupnya terlunta-lunta di Kango Ayahnya telah dibunuh oleh kawanan rampok Melihat parasnya yang cukup payu Kawanan rampok itu hendak menculiknya pula Terpaksa dia melarikan diri Dan hampir memasuki kota yang ciu di candak Di jalan raya Banyak orang lalu lalang Tapi tiada seorang pun yang berani menolongnya Siang hari bolong Di luar kota yang ciu terjadi pembunuhan dan penculikan Seharusnya merupakan peristiwa Yang patut dicurigai akan kebenarannya Tapi Toh Soso percaya saja akan cerita gadis itu Tempa kun berkata Gadis itu pastilah bu siu hoa Putri bu sem niu cu itu Betul, ujar Toh Soso Tempa kun tertawa Katanya, karangan ceritanya ternyata tidak begitu baik Kenapa waktu itu sedikitpun kau tidak curiga? Sebetulnya aku juga merasa kawanan rampok itu terlalu besar nyalinya Agak curiga Ku tanya apa dia tahu asal usul kawanan rampok itu Dia bilang dialogat percakapan kawanan rampok itu Kelihatannya orang-orang dari Hoa Yang Pang Dia akan diculik dan dipersembahkan menjadi istri Pangcu mereka Kekuasaan Hoa Yang Pangcu ku besar di Kang Lam Bak Bu Iseng Pangcu adalah laki-laki kemaru para sayu Itu sudah lama ku ketahui Bahwa yang melakukan kejahatan orang-orang Hoa Yang Pang Mau tidak mau aku jadi percaya Mengingat dia kini sebatang kara Terluka lagi Maka ku terima dia ke rumahku dan mengobati luka-lukanya Dia pandai membaca bisa tulis Mengenal not-not lagu pula Aku jadi berat berpisah dengan dia Lekas sekali luka-lukanya Sudah ku sembuhkan Ternyata dia pun berat berpisah dengan aku Selalu dia bilang supaya aku sudi menerima dia sebagai pelayannya Aku bersyukur mendapat teman Apalagi mengingat seorang diri Bila berkelana di Kangau salah-salah diincar orang Hoa Yang Pang pula Maka aku mengikat persaudaraan sebagai kakak adik Suatu malam bulan purnama Aku duduk menikmati bulan sambil minum-minum sama dia Hanya dua cangkir Entah kenapa secara tak terduga aku jatuh mabuk Malam itu aku pula sampai esok hari Setelah terang tanah Ternyata dia telah menghilang Pasti dia mencampur obat bius dalam minuman itu Kata Trempa Kun Aneh Dia tidak mencelakai kau dalam kesempatan sebaik itu Apakah kau merasakan dirimu keracunan? Setelah bangun tiada tanda-tanda yang mencurigakan Kini sudah hari kelima Aku tetap sama seperti sedia kala Aku yakin tidak pernah keracunan Dari sini dapat kita simpulkan Meski Bu Siu Hoa adalah putri Bu Sem Nio Chu Namun hatinya tidak jahat Tindak tanduknya belum menunjukkan kekejaman hatinya Tapi apakah kau tidak kehilangan apa-apa? Toh Soso melengak Katanya Betul Aku kehilangan sebatang tusuk kondai Aku ingat malam itu tusuk kondai ku selitkan di atas sanggul Pamantem dari mana kau tahu Dengan tusuk kondai itulah dia menipu Kek Lemwi sehingga dia terjebak Ujar Trempa Kun Lalu dia ceritakan apa yang dia dengar dari penuturan Tan Chok Sing Lalu bagaimana Inkip bersekongkol dengan Bu Sem Nio Chu mengundang Kek Lemwi setelah menyerahkan tusuk kondai itu Aku sudah mendapat firasat Dengan tusuk kondai itu pasti tidak akan melakukan sesuatu Sungguh tidak nyana bahwa Lemko akan ketipu mereka Lalu kapan kau tahu asal usulnya? Karena hanya kehilangan tusuk kondai Semula aku tidak menarik persoalan Tapi hatiku amat heran Setelah kami angkat saudara Umpama dia memintanya juga akan Kuberikan kenapa dia justru mencekok arak dan mencuri tusuk kondai itu Apalagi dia bilang hidup sebatang kara Tiada sanak tiada kadang Hanya karena sebatang tusuk kondai Apakah setimpal bila dia harus hidup terlunta-lunta di luaran? Aku tahu dia cukup cerdik Kenapa mau juga melakukan perbuatan kotor dan memalukan itu? Kupikir-pikir tidak masuk akal Tak nyana secara kebetulan Dikala aku berusaha mencari tahu asal usulnya Seseorang yang tahu asal usulnya sudah datang mencariku dulu Siapa dia? Matocu dari Kaipang Cabang Yang Ciu Sepulang di Yang Ciu Sepantasnya aku pergi menyambangi dia Karena hatiku gundah gulana Aku jadi malas keluar pintu Tak nyana hari kejadian itu Dia suruh seorang murid Kaipang mengundangku ke markas cabangnya Begitu berhadapan dia lantas bilang Sepantasnya aku bertandang ke rumahmu Tahukah kau kenapa justru kau yang ku undang kemari tergerak hatiku Diam-diam sudah ku duga dalam hati Betul juga dia lantas berkata lebih lanjut Kabarnya kau berkenalan dengan seseorang teman baru Gadis itu masih berada di rumahmu bukan? Aku maklum Aku dipanggil kemari lantaran khuatir pembicaraan di Ketawibu Siu Hoa Maka aku tanya Bagaimana asal usul gadis itu? Setelah mendengar penjelasanku bagaimana aku sampai berkenalan dengan dia Matocu menghela nafas Katanya Nona toh kau ketipu Gadis itu bukan tukang ngamen yang tidak pandai mensilat Asal usul yang sebenarnya adalah Putri Busam Nyocu Pangcu dari Busan Pang Nama aslinya adalah Busiu Hoa Kemarin baru ku ketahui dia datang ke Yangciu dan sembunyi di rumahmu Tapi aku tidak habis mengerti bagaimana dia bisa berkenalan dengan kau Untuk menjaga Sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi Maka ku undang kau kemari untuk membicarakan hal itu Toh Soso bercerita lebih lanjut Ku jelaskan kepadanya Semalam Bu Siu Hoa sudah mingkat mencuri sebatang tusuk kondai ku Matocu juga heran kenapa Bu Siu Hoa tidak gunakan racun mencelakai jiwaku Lalu dia memberitahu dua berita kepadaku Berita pertama ialah Jejak Busam Nyocu diketawi berada di Kanglam Berita kedua Kabarnya Kek Lemwi sudah berada di Soh Ciu Dia pun memberitahu kepadaku Bu Siu Hoa sejak jauh-jauh hari sudah mengutus putrinya ke Soh Ciu langsung ke rumah inkip Hal itu terjadi kira-kira tiga bulan yang lalu Setelah berada di rumah keluarga LN Bu Siu Hoa segera angkat inkip sebagai ayah angkat Menurut dugaan Matocu Bu Sem Nyocu mengutus putrinya sebagai kurir untuk mengikat hubungan lebih intim dengan inkip Maka dia berani datang ke Kanglam Agaknya Bu Sem Nyocu bermaksud memindah pangkalan Busan Pang di Kanglam Atau mungkin juga ada muslihat atau rencana keji lainnya Bu Sem Nyocu bersama Kek Lemwi hampir bersamaan tiba di Soh Ciu Secara kebetulan putri Bu Sem Nyocu mencuri tusuk kondai ku Apakah beberapa kejadian ini tiacda sangkut pautnya satu dengan yang lain? Mau tidak mau Matocu merasa curiga Mendengar Lemko datang ke Kanglam dan tiba di Soh Ciu Aku tidak peduli apakah beberapa kejadian itu ada sangkut pautnya Aku harus menyusulnya ke Soh Ciu menemuinya Tiba-tiba Trempa kun ingat sesuatu Katanya, maaf, sementara ku putus ceritamu Berapa usia Bu Si Hoa? Kira-kira sebaya dengan aku, lebih kurang berusia likuran tahun Walau aku tidak pernah bertemu dengan Bu Sem Nyocu Tapi ku dengar dia berusia kira-kira lebih dari 30 tahun belum genap 40 Mungkinkah dia punya putri sebesar itu? Hal itu pernah juga Matocu bicarakan dengan aku Menurut yang dia ketahui Bu Si Hoa bukan putri kandungnya Ayahnya Bu San Hun setelah kematian istrinya sejak belasan tahun yang lalu Lalu mempersunting Bu Sem Nyocu Ternyata Bu Sem Nyocu jardik pandai Dua tahun sejak dia menikah dengan Bu San Hun Kekuasaan terbesar daya Bu San Pang sudah tergenggam di tangannya Tahun ketiga secara aneh tahu-tahu Bu San Hun juga mati Sejak itu secara resmi dia mengangkat diri sebagai pangcu perempuan Tapi meski Bu Si Hoa bukan anak kandungnya Kabarnya mereka ibu beranak bisa hidup akur Oh, kiranya begitu, pantas, apanya yang pantas Hubungan mereka ibu beranak, ku kira tidak sebaik yang diperlihatkan di hadapan umum Maka bila sang ibu bersekongkol dengan inkip menjebak ke lemwi Seng Putri justru menolong tawanan ibunya di luar tahu orang lain Paman Tem, apakah kau percaya Bu Si Hoa betul-betul mau menolong ke lemwi? Kenapa pula dia mencuri tusuk kondai ku? Bukankah langsung atau tidak langsung dia telah membantu ibunya melakukan kejahatan? Aku hanya merasa sedikit curiga Sekarang aku belum yakin bahwa Bu Si Hoa benar bermaksud baik menolong ke lemwi Nah, teruskan ceritamu Kemarin kira-kira menjelang kentongan ketiga, aku baru tiba di Soh Chiu, langsung aku ke rumah seorang familiku Ternyata kemarin Lemko pernah mencariku ke rumah familiku itu Dari mulutnya aku tahu Lemko menginap di Sechu IIM Hotel di dalam Sechu Lim juga milik inkip Aku khawatir Lemko mengalami sesuatu Sebelum terang tanah langsung aku menyusulnya ke Sechu Lim Tak kira tiba di Sechu Lim, aku bertemu dengan kenalan baik Apakah Kang Lam siang hiap? Ya, Kuiq Aing Yang dan Cheong Bin Siu Mereka sedang siap berangkat ke Tongi Fing San di Tai O Barat Karena kedatanganku, mereka menunda kira-kira satu jam baru mereka berangkat Dari cerita mereka baru aku tahu Lemko pergi memenuhi undangan inkip Mereka membujuk aku supaya tidak usah pergi ke Sechu Lim Aku dianjurkan langsung ke rumah inkip menemui Lemko serta membongkar muslihat mereka Diberita juga bahwa Tan Tsiok Sing dan Insan sudah siap membantu Lemko secara diam-diam Tapi mereka belum tahu bahwa kau lah yang mengundang Lemko dan lain-lain untuk bertemu di Hamsan Si Cerita Toh Soso amat jelas dan terperinci Tapi ada juga satu hal yang dihiasmiunyikan dan tidak diceritakan kepada Trem Pakun Pertunangan Toan Kiamping dengan Hon Chin dan kini sudah pulang ke negeri Tai Li Telah diceritakan oleh Kang Lam siang hiap kepada Toh Soso Ditegaskan pula oleh Kang Lam siang hiap bahwa Kek Lemwi sengaja minta tugas kepada Lem Isu sebagai wakil Kang Lampat Hiap untuk memberi selama tulang tahun kepada Ong Go Antin Sekaligus untuk pulang ke kampung halaman mencari dia Setelah tahu betapa murni dan suci cinta Kek Lemwi terhadap dirinya Gan jalan hati selama beberapa hari seketika Sirna tak berbekas Setelah habis mendengar ceritanya Trem Pakun segera berkata Ternyata urusan berbelit-belit Lalu dari mana kau tahu letak Villa Inkip dan menyusulnya ke sana? Aku sendiri yang menduga Aku tahu bahwa Inkip punya il di sini Kupikir Inkip adalah rasa tua yang licin Kemungkinan pertemuan tidak diadakan di rumahnya Toh Soso menutur lebih lanjut Aku juga berpikir Jikalau dugaanku meleset dan Kek Lemwi memenuhi undangan itu di rumah L.N.Kip Di sana ada Tan Cio Ksing dan Insan yang membantunya Tanpa bantuanku juga tidak usah dibuat khawatir Kurasa membagi tugas menyelesaikannya dengan baik adalah paling tepat Maka aku berkeputusan kemari dengan mengadu nasib Jalan pikirannya ini ternyata sama dengan dugaan Kiyo Jan Taisu Tanpa kun berkata dengan tertawa Kau memang pintar Sekali tebak ternyata tepat Toh Soso berkata rawan Tapi aku belum menemukan Kekto aku Tanpa kun menghiburnya Akhirnya sedikitnya kau sudah mendapat tahu duduk persoalannya Lemwi lolos dari cengkeraman In Kip Peduli apa rencana dan maksud Bu Siu Hoa menolongnya Yang terang kini dia sudah tidak mengalami bahaya Tanpa terasa mereka sudah berada di Hang Kyo Ham San Si sudah kelihatan di kejauhan di atas bukit Tanpa kun tertawa Katanya, kau begini pintar Nah sekarang coba kau terka Apakah Lemwi dan Bu Siu Hoa sudah berada di dalam biara? Toh Soso berpikir sejenak Katanya, sulit aku menerkanya Paman Kukira mereka sudah berada di dalam biara Ujar tempa kun tertawa Toh Soso geleng-geleng Katanya, kukira perempuan siluman itu takkan sebaik itu hatinya Lemko tentu ditipunya ke tempat lain Baik, bagaimana kalau kita bertaruh? Aku tidak mau bertaruh Karena aku lebih suka kau kalahkan Dengan perasaan kebat kebit Toh Soso manjat ke atas memasuki Ham San Si Tebakan siapa yang betul? Sekarang mari kita ikuti pengalaman Kek Lemwi Setelah keluar dari lubang gua Di bawah terang bulan Dia kucek mata Kini dah melihat jelas gadis yang menuntunnya keluar dan menyelamatkan dirinya Tapi gadis ini mengenakan cadar Walau mukanya tertutup rapat Namun dia dapat merasakan bahwa gadis ini jelas bukan Toh Soso Karuan Lemwi kaget Tanyanya, siapa kau? Kenapa kau berani menolongku? Kedengaran rawan suara si gadis Kek Siang Kong Lebih baik jangan kau tanya siapa si dan namaku Lo, kenapa? Gadis itu tidak menjawab Tapi berkata lebih lanjut Aku menolong kau lantaran demi diriku sendiri Kau pun tidak usah berterima kasih kepada aku Gadis itu menggandeng tangannya serta menyeretnya pergi Tanpa kuasa Kek Lemwi terseret lari begitu saja Dia coba kerahkan hawa mumi Terasa tenaganya kira-kira sudah mulai pulih tiga puluhan persen Dengan tenaga yang ada sekarang Walau dapat berlari namun masih belum mampu mengembangkan ginkang Untuk berlari di pegunungan yang tidak rata Maka terpaksa diamandah saja diseret oleh gadis penolongnya itu Kira-kira setengah sulutan dupa Kemudian si gadis telah menyerapnya sampai di atas gunung Kira-kira ada beberapa li dari Villa Inkip Baru si gadis menghentikan langkah Katanya dengan tersenyum Kek Siang Kong Semangatmu belum pulih tentunya kau teramat letih Sementara boleh kau istirahat Kek Lemwi duduk di sampingnya Katanya, Nona, kau menolongku dengan menyerempet bahaya Entah bagaimana aku harus membalas budimu Walau kemungkinan kau tidak mengharap balas budiku Tapi aku, aku jadi Gadis itu tertawa cekikikan Katanya, Kek Siang Kong, kau ingin membalas kebaikanku bukan? Baiklah, aku mohon sesuatu kepada kau Nona ada pesan apa? Boleh lekas katakan terjun ke air mendidih atau gunung berapi sekalipun akan ku lakukan Kenapa harus terjun ke air mendidih atau menerjang gunung berapi segala? Aku hanya ingin mendengar lagu serulingmu Aku tahu kau adalah peniup seruling terbaik pada masa ini Maka aku ingin menikmati lagu serulingmu Tanpa merasa Kek Lemwi lantas merogoh ke dalam bajunya Namun lekas dia teringat bahwa serulingnya sudah dirampas oleh Bu Sam Nyo Chu dan diberikan kepada In Kip Seketika dia duduk mematung dengan perasaan hambar Gadis itu tertawa, katanya Nah sudah ku siapkan sebatang seruling yang lain Walau tidak sebagus serulingmu itu, namun bisa juga kau tiup Belum habis Kek Lemwi meniup serulingnya, tiba-tiba lapat-lapat kedengaran ada orang berjalan naik ke atas bukit Gadis itu segera berkata, seperti ada orang datang Kek Siang Kong, coba kau sembunyi dulu Peduli siapa yang datang biar aku yang menghadapinya Jangan kau unjukkan dirimu Sudah tentu Kek Lemwi tidak menurut Katanya, kau telah menolong jiwaku Kini tenagaku sudah pulih beberapa Bagian, mana boleh aku berpeluk tangan Betapapun kita harus senasib sepenanggungan Senasib sepenanggungan sebetulnya adalah kata umum yang sering digunakan bagi kaum persilatan Tanpa sadar Kek Lemwi mengucapkannya Hakikatnya dia tidak pikir apakah perkataannya itu tepat dalam keadaan seperti ini Karuan si gadis menjadi merah jengah mukanya Tidak Kau harus dengar nasihatku Lekas kau sembunyi Desaksi gadis Pada saat itulah, orang yang tengah berlari naik di lareng bukit sana Sudah memperdengarkan tawa panjang yang bernada sinis Orangnya belum kelihatan Tapi dari suaranya Kek Lemwi sudah tahu bahwa yang datang adalah Busem Nyocu Perempuan siluman ini lihai betul Aku begini juga lantaran gara-garanya Lekas kau sembunyi saja Biar aku adu jiwa dengan dia Demikian kata Kek Lemwi Tahu yang datang adalah Busem Nyocu Sudah tentu dia tidak akan membiarkan gadis ini mengalami bahaya Baiklah, mendadak jari tengahnya menjulur Hiat suplemas Kek Lemwi ditutupnya Si gadis adalah penolongnya Nada perkataannya seperti sudah setuju akan saran Kek Lemwi Umpama dia sendiri tidak mau sembunyi Kek Lemwi juga tidak akan dipaksa sembunyi Sudah tentu tak pernah terpikir dalam benak Kek Lemwi bahwa dirinya bakal dikerjain seketika dia tidak mampu berkutik lagi Setelah menutup hiat Tonia, buru-buru si gadis mendorong tubuh Lemwi ke dalam semak kerumput Lalu berbisik di pinggir telinganya Maaf, kau rebah sebentar Semoga kau bisa selamat dari marah bahaya di depan mata Kesalahan apapun yang kau limpahkan kepada ku akan ku terima dengan senang hati Kek Lemwi rebah miring di belakang batu yang teraling semak-semak kerumput tinggi Terdengar tawa Bu Sam Nyo Chu yang dibuat-buat Katanya, ku kira siapa yang mampu menawarkan obat diusku menolong tawanan Ternyata adalah putri kesayanganku sendiri Mendengar ucapan Bu Sam Nyo Chu Sungguh bukan kepalang kaget Kek Lemwi Ternyata gadis ini adalah putri Bu Sam Nyo Chu Kenapa dia mau menolongku, apakah ada jebakan lainnya pula? Maka didengarnya gadis itu berkata Bu, maaf bila anak tidak berbakti Tapi apa yang anak lakukan juga demi kebaikan ibu Bu Sam Nyo Chu tertawa dingin Katanya, demi kebaikanku, kebaikan apa? Coba jelaskan Bu, umpama betul Bu San Pang kita tidak mampu lagi bercokol di Sujuan Dunia seluas ini masakah tiada tempat lain untuk berpeduh? Untuk apa kita berlaku sejauh ini hingga menanam permusuhan dengan musuh tangguh? Coba kau pikir, Kek Lemwi adalah salah satu dari Kang Lampat Sian Bilakah serahkan dia kepada Inkip Dan Inkip serahkan dia kepada Teng Buncong terus digusur ke Kota Raja Sebagai buronan raja, apakah dia bisa tetap hidup? Apakah Pak Sian yang lain tidak akan menuntut balas kepada kau? Bu Sam Nyo Chu tertawa dingin Katanya, ternyata pembicaraanku dengan mereka sudah kau curi dengar semua Apa betul Kasudi memikirkan diriku? Benar, justru aku tahu rencana kalian Aku tidak ingin kalian mencelakai orang baik Terutama aku tidak ingin kau ditipu orang lain Maka pikiranku berubah Memangnya berapa sih pengetahuanmu Berani kau turun rembuk segala kepadaku Baik buruk adalah tanggunganku Tak usah kau turut campur dan bertindak di luar tahuku Hektometer Kalau menurut rekaanku Mungkinkah sudah kepincut tampang bocah itu? Malu dan dongkol Bu Siu Hoa sambil membanting kaki Katanya, Bu, kenapa kau bilang demikian? Coba pikir, bila benar seperti apa yang kau katakan Kenapa aku tidak membawanya minggat ke tempat yang jauh Ku suruh dia meniup seruling supaya kedengaran Allahmu Diam-diam ke lemwi berpikir Tak heran dia suruh aku meniup seruling Ternyata untuk didengar ibunya dan menyusul kemari Tapi kenapa dia tidak mau menyerahkan aku kepada ibunya? Timbul sepercik harapan dalam benak Bu Sam Nyo Chu Katanya, baiklah, bahwa kau memanggilku kemari dengan tiupan seruling itu Maka serahkan dia kepadaku Bu, ku undang kau kemari Maksudku bukan seperti apa yang kau duga Lalu apa kehendakmu? Lekas katakan saja Aku harap kau meninggalkan In Kip, Teng Bun Cong dan lain-lain Jadi Bu Sam Pang yang didirikan ayahmu harus dibuang begitu saja? Maaf bila anak berkata belak-belakan Beberapa tahun belakangan ini Sepak terjang Bu Sam Pang sudah menimbulkan rasa kurang senang Kaum persilatan umumnya Dibubarkan juga tidak perlu dibuat sayang Yang benar kejahatan yar dilakukan orang-orang Bu Sam Pang memang sudah keliwat takaran Perkataan Bu Siu Hoa boleh dikata sudah terlalu lunak Tapi Bu Sam Nyo Chu justru naik pitam Serunya, kurang ajar Berani kau memberi pelajaran kepada aku Sejak bapakmu Mati, aku yang jadi Pang Chu Jadi menurut pandanganmu Tidak benar aku menjabat kedudukan Pang Chu ini Anak tidak berani berpikir begitu Tapi soal benar atau salah Biar sementara dikesampingkan saja Dalam situasi seperti sekarang Bila Bu Sam Pang dibubarkan Kurasa akan lebih menguntungkan para anggota Dan membawa manfaat bagi dirimu Manfaat apa desak Bu Sam Nyo Chu? Orang-orang yang hendak menuntut balas kepada kita Kebanyakan adalah kaum pendekar dan orang-orang gagah Bila mereka tidak menemukan kau Coba pikir bukankah anak buah kita yang berkepandayan rendah itu akan mendapat ganjaran Lalu bagaimana dengan diriku? Selanjutnya kau boleh cuci tangan mengundurkan diri dari percaturan kangung Hidup tentram dan bahagia Bukankah begitu lebih baik? Hidup tentram dan bahagia? Memangnya orang lain mau membiarkan aku hidup aman dan tentram? Hal itu sudah kupikirkan Kang Lampat Sian adalah tokoh-tokoh yang kenamaan dan disegani di dunia persilatan Bila Lim Elhasu mau tampil memberikan pengampunan Semua musuh yang lain pasti juga akan memaafkan kau Setelah aku menolong Ke'lemwi Aku akan berikhtiar mohon bantuan Lim Elhasu Aku yakin dia akan setuju dan menerima permohonanku Kini Ke'lemwi sudah paham beberapa bagian, pikirnya, kiranya lantaran itu Gadis ini memang pandai menggunakan akal, tujuannya juga boleh dipuji Terang hatinya jauh lebih luhur dari sang ibu Entah Bu Sam Nyucu apakah sudi menerima bujukannya? Maka didengarnya Bu Sam Nyucu berkata Kenapa aku harus memohon kepada orang lain? Kau takut terhadap Kang Lampat Sian? Aku tidak Tulang punggungku jauh lebih kuat dari Kang Lampat Sian Bu, aku tahu kemana kiblat hatimu Kau kira di belakang inkip adalah Seri Baginda yang berkuasa sekarang Maka tulang punggung ini pasti kokoh dan tak tergoyahkan Dan kau bakal memperoleh apa yang kau inginkan Tapi apakah Seri Baginda mau menerimamu ke istana supaya kau bisa menyembunyikan dirimu di sana? Umpama kau bisa sembunyi di istana Bila Pak Sian tetap akan membuat perhitungan dengan kau Kukira Seri Baginda tetap takkan bisa melindungi kau Apakah kau tidak dengar, kira-kira dua bulan yang lalu Keributan yang dilakukan Kang Lampat Sian beserta orang-orang kaipang di istana terlarang? Tak usah aku mengambil contoh jauh-jauh, katakan saja yang di depan mata Sekarang inkip sendiri sulit menyelamatkan jiwanya Putranya terjatuh ke tangan Tremtai Hiap Dia toh kewalahan dan munduk-munduk tak mampu berbuat apa-apa Jangan kata bila Kang Lampat Sian melurup bersama Seorang Trempa kun saja kalian sudah kocar-kacir Biar aku berterus terang kepadamu Ku minta Kang Lampi meniup seruling juga supaya didengar oleh Tremtai Hiap Bila dia mendengar, sementara mungkin dia tidak akan membuat kesulitan dan memperpanjang perkara dengan kalian Walau aku tidak menunjang perbuatan inkip Betapapun aku pernah memanggilnya ayah angkat Semoga seperti apa yang kuharapkan, Tremtai Hiap membebaskan putranya Terhitung aku telah membalas budinya Mendengar perkataannya panjang lebar ini Sungguh kejut dan girang hati Kek Lemwi bukan main Kecuali Kim Tuti Chiang Trempa kun Siapa pula yang disebut Tremtai Hiap di kalangan bulim? Tremtai Hiap yang dimaksud pasti adalah Paman Trem Agaknya Paman Trem juga Meluruk Kewil Inkip, kalau tidak Putra Inkip mana mungkin terjatuh ke tangannya setelah reda rasa senangnya Lemwi berpikir pula, sayang sekali, umpama benar Tremtai Hiap telah datang Air jauh takkan bisa menolong kebakaran Naga-naganya Bu Sam Nio Chu tidak akan terpengaruh oleh bujukan putrinya Bila mereka ibu beranak bentrok dan berkelahi Tak mungkin Tremtai Hiap bisa menyusul kemari tepat pada saatnya Aku sendiri tidak mampu bergerak, mana bisa membantunya? Betul juga didengarnya Bu Sam Nio Chu tertawa dingin, jengeknya Sempurna juga akal sehatmu memikirkan diriku Sayang aku tidak terpengaruh oleh bujukanmu Kejadian hari ini kaulah yang harus tunduk kepadaku Bu, rejeki atau bahaya tiada pintu Hanya kau sendirilah yang bisa meraihnya Ku harap berpikir lagi dengan tenang Sudah kupikir jelas Kau bilang demi kebaikanku, anggapmu aku ini sebodoh yang kau kira? Genta di depan matu, tidak kupukul Kenapa aku harus memukul kelintingan di tempat lain? Bu Siu Hoa melenggong, tanyanya Bu, apa maksud perkataanmu? Apa maksudnya? Kau begitu pintar, memangnya tidak paham? Coba pikir kau adalah putriku Kau pun menentang diriku Lim Isu dan lain-lain mengagulkan diri sebagai kaum pendekar Apakah mereka bisa memaafkan aku? Ya, aku tahu diri Setelah aku mewarisi jabatan Pangcu Nama busan Pang memang sudah buruk dan dicap sebagai golongan hitam Memangnya aku harus munduk-munduk kepada aliran ksatria supaya diampuni? Bupet patah kuno ada bilang Manusia siapa tidak pernah salah Tau salah bisa merubah adalah budi pekerti yang paling luhur Anak percaya, bila kau mau meninggalkan inkip dan komplotannya Membina diri menjadi manusia baik, kaum Ksatria pasti akan memaafkan dan menerimamu Apalagi kek jitia akan bantu memberi penjelasan kepada mereka Bu Sam Nyo Chu mendengus, katanya tertawa dingin Kau boleh percaya, aku tidak mau percaya Tempa kun dan Kang Lampat Sian adalah orang-orang yang tidak boleh diganggu Memangnya inkip, teng buncong, poyang duninggo boleh diabaikan Bu, teriak Bu Siu Hoa masih ingin dia membujuk ibunya Kembali Bu Sam Nyo Chu mendengus geram Serunya, katamu demi kebaikanku, aku pun punya perhitungan untuk dirimu Apa boleh buat, terpaksa Bu Siu Hoa berkata Bu, apa kehendakmu atas diriku? Demi masa depanmu, aku akan kawinkan kau dengan In Hau Apa? Kau hendak kawinkan aku dengan putra mustika inkip itu? Memangnya In Hau jelek? Memang kungfunya bukan tandingan kek lemwi Tampangnya juga tak seganteng kek lemwi Tapi kau harus tahu Kek lemwi sudah punya simpanan Umpama kau menyerahkan dirimu Dia juga tidak akan mempersunting dirimu Kan lebih baik kau kawin dengan In Hau Keluarganya adalah hartawan terkaya di Kang Lam Setelah kau menjadi menantunya Hidupmu tidak akan kapiran seumur hidupmu Malu dan dongkol bukan main Bu Siu Hoa dibuatnya Terisaknya, siapa bilang aku mau menikah dengan kek lemwi Kau ini, kau, ai, kau kira siapa putrimu ini Aku hanya tidak senang melihat sepak terjang kalian Baru aku berusaha menolongnya Untuk melicinkan jalan mundur bagi kau pula Sebetulnya dia mau bilang kau mengukur jiwa seorang kuncu Dengan hati seorang rendah Untung dia masih kuasa Mengekang emosi, kata-kata yang hampir dilontarkan ditelan kembali Tapi Bu Sam Nio Chu sudah berkobar amarahnya Jengeknya, oh, jadi kau ingin jadi pendekar perempuan yang menegahkan keadilan? Tapi jangan kau lupa kau ini adalah putri Busan Pangpang Chu Di pandangan orang lain, kau tetap adalah perempuan siluman Tidak peduli bagaimana anggapan orang terhadapku Aku hanya mengejar ketentraman batin sendiri Apa itu ketentraman batin sendiri? Sementara aku tak usah berdebat dengan kau Baiklah jawab pertanyaanku Apa betul kau tidak ingin kawin dengan Kek Lemwi? Aku tidak akan menikah dengan Kek Lemwi Tapi aku juga tidak akan tunduk padamu Apalagi menikah dengan putra mustika inkip Baik, asal kau tidak ingin kawin dengan Kek Lemwi Sekarang kau serahkan Kek Lemwi kepadaku Bu, apa yang hendak kau lakukan terhadap dirinya? Kau tidak perlu tahu Bahwa kau masih memanggilku ibu Maka kau harus tunduk kepadaku Urusan lain kau tak usah turut campur Nah sekarang buktikan bahwa kau tunduk kepadaku Bu Syuhoa menghela nafas Bentrok ibu dan anak jelas tidak mungkin didamaikan lagi Terpaksa dia bilang Aku menolong Kek Lemwi Tentu sudah lepas dia pergi Bagaimana aku harus mencarinya pula untuk kuserahkan kepada kau? Orang lain bisa kau tipu dengan obrolanmu Memangnya kau mau menipu ibumu juga? Kek Lemwi terkena obat biusku Meski kau bisa menawarkan kadar racunnya Tenaganya juga tidak akan pulih selekas itu Berani kau Melepasnya pergi seorang diri tanpa melindunginya Dia pasti kau sembunyikan di mana Lekas serahkan dia kepadaku Ada orang melindunginya Dia betul-betul sudah pergi Bu, kau tidak percaya Apa boleh buat? Aku justru tidak percaya Kini biar ku tegaskan Walau kau bukan anak kandungku jelek-jelek Sejak kecil kau kuasuh dan ku bimbing sebesar ini Apakah kau masih pandang aku ini ibumu? Bu, terlalu berat kata-katamu Sejak kecil aku sudah kematian ibu Mana berani aku melupakan budi bimbinganmu? Di tempat sembunyinya diam-diam Kek Lemwi membatin Ternyata perempuan siluman ini adalah ibu tirinya Tak heran mereka tidak mirip ibu beranak Bagus, bila kau masih punya rasa cinta kasih terhadap orang tua Lekas serahkan dia Sampai di sini saja perkataanku Busyu Hoa Kertak Gigi, katanya Jangan kata dia benar-benar sudah pergi Umpama belum pergi Anak juga takkan tunduk akan perintahmu Kau tidak mau serahkan Memangnya aku tidak bisa menemukan mulut bicara Diam-diam dia sudah genggam Bwe Hoa Ciam terus ditimpukan Senjata rahasia sekecil itu tersebar luas Melesat ke semak rumput-rumput Untung tempat persembunyian Kek Lemwi dialangi batu besar Jaraknya juga jauh tak mungkin tercapai oleh daya luncuran jarum kecil itu Tiba-tiba Busam Niochu tertawa dingin Katanya, lantaran Kek Lemwi Kau terima membangkang perintahku Aku jadi ingin tahu apakah dia juga punya hati terhadap kau Kek Lemwi, kau dengar kalau tidak segera kau keluar Biar ku bunuh dia Tersirap darah Bu Siu Hoa serunya Bu, kau hendak membunuhku Tadi sudah ku katakan Kau tidak tunduk pada perintahku Hubungan ibu dan anak sudah putus Seharusnya kau tahu Bila aku tidak bertangan gepah dan berhati kejam Memangnya sejauh ini aku mampu menjadi pangcu di tengah tawa dinginnya Kembali dia ayun tangannya Tapi arahnya ditujukan kepada Bu Siu Hoa Sebatang paku menyam berlewat di pelipis Bu Siu Hoa Habis menimpuk senjata rahasia Busam Niochu menubruk maju pula Bentaknya, hubungan sudah putus Hayo lawan aku Sembari menghindar Bu Siu Hoa berteriak Bu, boleh kau bunuh aku Tapi lepaskan Kek Lemwi Sundel, karena cinta kau tidak setia lagi terhadapku Sayang Kek Lemwi justru tidak mau keluar menolong jiwamu Hektometer, apa yang telah ku ucapkan tak pernah ku jelat kembali Kecuali Kek Lemwi berhasil ku tangkap Aku boleh mengampuni jiwamu Kalau tidak kalian akan sama-sama kubunuh Pertama kubunuh kau baru kubunuh Kek Lemwi Memangnya aku tidak bisa menemukan dia Keret baju Bu Siu Hoa tercengkram robek oleh jari Busam Niochu Pundaknya sampai terluka lecat Untung tulang pundaknya tidak cedera Padahal dia sudah nekat mau adu jiwa Tak urung dia menjerit kaget Pada saat itulah, mendadak seorang membentak Kek Lemwi disini, perempuan siluman, kemarilah Baru saja Busam Niochu menoleh Tiba-tiba terasa kesiurangin menerjang tiba Tok dadanya telah tertimpuk sebutir batu Sakitnya seperti ditusuk pisau Walau Kek Lemwi tertutup jalan darah pelemasnya oleh Bu Siu Hoa Tapi karena dia takut mengganggu kesehatan Kek Lemwi Maka tutukannya tidak menggunakan Jong Jiu Hoa Tenaga Kek Lemwi sudah mulai pulih Dengan bekal tenaga yang sedikit ini Ternyata cukup untuk kerahkan hawa murni Menjebol tutukan hiatu Kebetulan di saat genting itu Tutukan hiatonya bebas dan dapat bergerak dan bersuara Bu Sem Niochu kira Kek Lemwi tidak punya tenaga untuk melawannya Siapa sangka orang masih mampu melancarkan Temchi Sintong dari kungfu tingkat tinggi Melihat Kek Lemwi menerjang keluar Kejut Bu Siu Hoa melebih waktu jiwanya terancam cengkraman ibunya Untuk melindungi Kek Lemwi juga demi keselamatan diri sendiri Dia tidak pikir lagi Di waktu Kek Lemwi mencetik sebutir batu Dia pun menimpukan sebuah senjata rahasia Begitu menerjang keluar Baru saja Kek Lemwi hendak memburu ke arah Bu Siu Hoa Tiba-tiba Boom terjadi sebuah ledakan Pandangan menjadi gelap Asap mengepul api menjilat Kontan dia jatuh semaput Bila Kek Lemwi siuman pula didapati dirinya rebah di dalam sebuah gua Bu Siu Hoa duduk di sampingnya Memelakangi dinding Pakaian an bagian atas tersingkap Tangannya memegang sebuah benda seperti kepingan besi ditekan di dada Melihat Kek Lemwi membuka mat selekas Dia melengos sambil memutar tubuh Tersipu-sipu dia membetulkan pakaiannya Kek Lemwi kaget Katanya Nonamu kau terluka Getir Tawa Bu Siu Hoa Katanya Syukur aku hanya terkena jarum beracun Jarumnya sudah ku sedot keluar Bagaimana kau? Kek Lemwi menarik napas Pelan-pelan dia bergerak hendak berdiri Namun rasa tubuh lemas longfai Mulut getir dada mual ingin muntah Katanya Tidak apa Cuma rasanya mual seperti keracunan Tapi tidak terluka bagian dalam Melihat orang bicara seperti biasa Lega hati Bu Siu Hoa Katanya Kau terkena tiga batang jarum beracun Semua sudah ku keluarkan dengan besi semberani Kau sedikit menghirup asap beracun Kukira tidak jadi soal Tadi kau pingsan setengah hari Terima kasih Kembali nona menolong jiwaku Berkat lukangmu sendiri yang tangguh Aku punya jasa apa? Kalau dibicarakan sepantasnya Aku harus minta maaf kepadamu Karena menimpu pelor asap itu Sehingga kau terkena racun berganda Keluarga Bu memiliki sejenis senjata rahasia Yang dinamakan Tok Bu Kim Kiam Liat Yam Tem Untuk melindungi Ke Lemwi melarikan diri Walau tidak berani menimpukan Bwe Hoa Yang melukai ibunya di tengah kepulan asap Tapi asap tebal itu memang beracun Dikala Bu Siu Hoa menimpukan pelor asapnya Dia pun tersambit oleh jarum beracun Bu Sem Nyocu Mana ibu tirimu tanya Lemwi Ku panggul kau dan lari terbirik-birit Untung dia tidak mengejar Mungkin dia juga terluka Sungguh berbahaya Jikalau jentikan batumu itu Tidak tepat mengenai sasarannya Mungkin kita sukar lolos Dari renggutan lemaut Tempat apakah ini? Lobang batu di atas Tian Ping San Siang tadi waktu aku keluyuran Di atas gunung Tampi sengaja ku temukan lobang ini Di depan lobang penuh ditumbuhi Semak berduri Yakin mereka takkan menemui tempat ini Ke Lemwi diam saja Coba-coba dia kerahkan hawa murni Betapapun tenaganya tak mampu dikerahkan Kiranya beberapa bagian tenaganya Yang berhasil dipulihkan Setelah ia berhasil menjebol tutupkan Hiatsu Karena dia harus mengembangkan Temchi Sintong Tenaga sedikit yang telah Pulih itu seketika Ludes pula Maka dia harus mulai dari permulaan pula Busyu Hoa tertawa pahit Katanya Sekarang tentunya kau maklum Kenapa semula aku tidak mau memberitahu namaku kepada kau? Kau membenciku tidak? Teratai tumbuh dalam lumpur tapi tidak kotor Apalagi kau bukan anak kandungnya Kau menolong jiwaku Berterima kasih juga belum sempat Kenapa aku harus membencimu? Melihat sikap bicaranya tulus dan sungguh-sungguh Seketika cerah wajah Busyu Hoa Senyum manis menghias mukanya Tapi hanya sekejap saja Tiba-tiba dia menghela nafas harawan Kata Busyu Hoa setelah menghela nafas Ada satu hal belum kau ketahui Bila sudah tahu Mungkin kau bisa membenciku setengah mati Bercekat hati Kek Lemui Katanya, ada sebuah hal memang ingin ku tanya kepadamu Toh Soso apakah sudah jatuh ke tangan ibu tirimu Apapula yang dilakukan atas dirinya? Kurasa kau tahu jelas tentang hal ini Yang ingin ku bicarakan dengan kau memang urusan ini Kata Busyu Hoa Jantung Kek Lemui jadi dek-degan Pikirnya, mungkin Soso mengalami nasib jelek Kalau tidak kenapa Busyu Hoa kuatir untuk membicarakan hal ini Dan takut aku membencinya Seperti merabah isi hatinya Busyu Hoa berkata Kek Jitiap, kau tidak usah kuatir Nona Toh itu tidak terjatuh ke tangan ibu tiriku Mereka hanya menipu kau Terbelalak girang Kek Lemui, katanya, apa betul? Lalu di mana dia sekarang? Tiga hari yang lalu dia masih di Yang Chiu Tapi sekarang di mana? Aku tidak tahu Yang benar Busyu Hoa tahu Namun dia tidak ingin segera memberitahu kepada Kek Lemui Lega hati Kek Lemui, tanyanya Lalu dari mana inkip bisa memperoleh tusuk konde itu Sehingga dia memancing aku untuk memenuhi undangannya bersama Oh tiap iau milik ibu tirimu Sikap dan perkataan mereka membuat aku mau tidak mau percaya Sebetulnya apakah yang telah terjadi? Tusuk konde itu akulah yang mencurinya Akulah yang membantu mereka sehingga kau Ketipu Kau sudah jelas setelah kejadian sesungguhnya Dia ceritakan kepada Kek Lemui Siu Hoa menambahkan Setelah mereka tahu Toh Soso juga sudah pulang ke kampung halamannya Sebetulnya ada maksud inkip hendak mencelakainya Dia suruh orang Hoa yang pang membantu aku mengatur tipu daya Sehingga Toh Soso tertipu olahku Inkip bilang Nona Toh adalah putri seorang saingannya Dia suruh aku meringkus pulang setelah mencekok dia dengan racun Kalau tidak bisa hidup mati pun boleh Tapi umpama Nona Toh sampai mati Aku harus membawa suatu benda sebagai tanda bukti Kalau tidak mereka tidak mau percaya kepada aku Lalu kenapa kau tidak turuti kehendak mereka? Apakah setelah kau bertemu dengan Soso Kau lantas tahu asal-usulnya? Bukan begitu Kung Fu Nona Toh amat tinggi Sudah tentu sejak lama aku tahu dia bukan perempuan sembarangan Tapi sampai kemarin baru aku tahu Dia dan kau adalah sepasang kekasih di dalam Patsian Kek Lemwi berpikir Jadi bukan karena dia juri terhadap Patsian Maka dia tidak berani mencelakai Soso Walau berbuat salah Betapapun dia masih memiliki benih-benih kebaikan Bu Siu Hoa bicara lebih lanjut Kang Lam Patsian baru saja menimbulkan keributan besar di Kota Raja Sudah tentu Nona Toh tidak mau menerangkan asal-usulnya kepada aku Tapi sikapnya terhadapku justru seperti kakak beradik baiknya Kumpul beberapa hari Sungguh aku jadi tidak tega turun tangan kepadanya Akhirnya ku curi tusuk kodainya dan pulang memberi tahu inkip Ku katakan lantaran kungfunya teramat tinggi Aku jauh bukan tandingannya Begitu minum arak yang ku campur obat bios segera tahu perbuatanku Aku bukan lawannya Terpaksa hanya berhasil merebut sebatang tusuk kondai saja Apa mereka tidak curiga akan cerita bohongmu yang ku ceritakan bukan semuanya bohong Toh Cici Berkepandaian tinggi Memangnya inkip tidak tahu Kalau ceritaku 50% bohong Tapi tusuk kondai itu barang tulen Waktu itu kau berada di Soh Ciu Inkip tahu kau menginap di hotel dalam seculing miliknya sendiri Segera dia mengatur tipu daya Menggunakan tusuk kondai itu dia hendak menipumu masuk perangkap Bahwa kau ternyata kena ditipu Terbukti bahwa tusuk kondai itu memang bukan palsu Sudah tentu obrolanku tidak dicuriga lagi Setelah percaya kepadaku Baru mereka membiarkan aku tahu rahasia mereka Semalam otaku bekerja hingga terang tanah Hatiku amat menyesal Tidak sepantasnya aku mencelakakan engkau Kuharapkan pula lantaran peristiwa ini bisa memperoleh imbalan Supaya ibu tiriku sadar akan kesalahannya dan bertobat untuk kembali ke jalan lurus Karena itu aku berkeputusan untuk menolong kau Percakapanmu dengan ibu tirimu tadi Aku mendengar semuanya Tau salah dapat merubahnya adalah perbuatan bijaksana Aku tidak menyalahkan kau Kau tidak salahkan aku Aku sudah amat berterima kasih Bila kau bicara sungkan lagi Hatiku akan lebih tak tenteram lagi Tapi, apakah dalam hatimu tiada ganjalan sedikitpun? Seperti terkorek isi hati ke lemwi Katanya dengan suara guram Yang ku kuatirkan adalah Soso Dia tidak menemukan aku Entah betapa gelisah batinnya Aku mati tidak jadi soal Tapi sebelum melihat dia Si, ternyata hati kecilnya kira-kira sudah menerka Apa sebab Tau Soso minggat meninggalkan dirinya tanpa pamit? Kemungkinan karena sedikit salah paham Bila dia tidak bisa bertemu dengan Soso Salah paham itu akan selalu bersemayam dalam sanuberinya Bukankah akan menimbulkan penyesalan seumur hidup? Tapi Bu Siu Hoa memang ada budi pertolongan terhadap dirinya Betapapun gadis yang baru dikenalnya Bagaimana isi hatinya Rikuh untuk dituangkan kepada Bu Siu Hoa Walau dia tidak menuangkan perasaan hatinya Namun sebagai gadis perasa Tanpa dijelaskan lagi Bu Siu Hoa sudah tahu apa yang dia pikirkan Dengan tawa paksa dia berkata Aku sedang berpikir ke arah yang paling buruk Namun urusanku kira tidak sampai sefatal itu Orang baik pasti dikaruniai oleh Tian Kek Jitiap, aku percaya suatu ketika kau pasti bisa bertemu lagi dengan Toh Cici Kek Lemwi juga tertawa dipaksakan Katanya, ya, semoga seperti yang kau doakan Bu Siu Hoa menghela napas panjang sambil melengos ke sana Dalam keadaan sama mengalami kesulitan ini Sepantasnya keduanya memerlukan hiburan Tak tahan Kek Lemwi bertanya Nona Bu, kau pun ada ganjalan hati apa Boleh beritahu kepada aku? Ah tidak, aku hanya iri terhadap Toh Cici Kek Lemwi melengak, tiba-tiba dia teringat Olok-olok Bu Sam Nyo Chu kepada putrinya tadi Benarkah dia menaksir aku, jatuh Chin? Belum lanjut pikiran Lemwi Tiba-tiba didengarnya Bu Siu Hoa berkata Aku iri terhadap Toh Cici karena ada orang yang Mau memperhatikan dia Tapi aku kini sebatang kera Bila kau tidak merasa, tegak alis Bu Siu Hoa Usiaku lebih tua, bila kau sudi, boleh kita angkat saudara, bagaimana? Sejenak Bu Siu Hoa terpaku, mendadak dia terkial-kial sambil menengadah Serunya, bagus, bagus sekali Kau tidak anggap diriku rendah, itulah rejekiku Padahal aku ini dianggap perempuan siluman oleh orang lain Hari ini bisa memperoleh seorang kakak segagah Kau umpama aku gugur nanti juga aku akan mati dengan meram Nada tawanya kedengaran agak getir dan pilu Melihat tawanya kurang normal Cepat Kek Lemwi berkata Jangan ngomong yang kurang baik Seperti apa yang kau katakan tadi Orang baik pasti dikalunia yetian Yakin kita akan bisa lolos Oh, belum aku memberitahu kepada kau Aku punya dua teman yang berkepandayan tinggi Maksudmu Tan Ciuok Sing dan Insan ya Benar, ternyata kau sudah tahu Dari cerita inkip aku tahu Teng Bun Cong dan lain-lain sedang mengikuti jejaknya Maka mereka pun menguntit sampai di Soh Ciu Kemarin mereka sudah berjanji hendak membantu aku Di rumah kediaman inkip mereka tidak menemukan aku Pasti masih terus mencari jejakku Karena itu kemungkinan kita bisa kepergok orang inkip Tapi juga mungkin ketemu mereka Biarlah kita mengadu nasib Tapi peduli bagaimana nasib kita Sekarang aku tidak merasa khawatir lagi Aku sudah menjadi adikmu Apa yang kuinginkan sudah terkabul Tian Yang Maha Kuasa cukup banyak memberi kepadaku Apalagi yang kuharapkan Maka di dalam lobang batu itu mereka jongkok berjajar Menyembah dua belas kali kepada langit dan bumi Mengangkat saudara sebagai kakak adik Tan Ciuok Sing dan Insan sudah pulang ke Hemsansi Begitu Tampakun dan Toh Soso melangkah masuk Mereka lantas berlari keluar menyongsong dengan Tawariang Kata Tan Ciuok Sing El Im Tai Hiap Aku memang ingin menyusulmu ke Il Im Kip Ternyata kau sudah pulang Mana kek to aku? Sementara Insan memeluk Toh Soso kencang-kencang dengan perasaan haru Sesaat dia pegang lengan Soso serta bertanya Toh Cici, akhirnya kita bertemu lagi Kau bertemu kek to aku tidak? Lantaran kau kek to aku ditipu In Kip untuk memenuhi undangannya Kau sudah tahu akan hal ini bukan? Aku sudah tahu, sahut toh Soso Tapi aku belum bertemu dengan dia Dia digondol pergi seorang perempuan siluman Sampai di sini dia berpaling ke arah Tampakun dan menyengir Paman Tem, tidak nyana akulah yang menang taruan Tan Ciuok Sing saling pandang Tanyanya bersama, apa yang telah terjadi? Panjang ceritanya, mari bicara di dalam Ujar Toh Soso Waktu itu baru saja terang tanah Toh Soso menyatakan ingin menghadap Kiyo Jan Tai Su Tan Ciuok Sing berkata Kiyo Jan Tai Su sedang sembah yang pagi Terpaksa Toh Soso batalkan niatnya setelah diberi penjelasan oleh Tampakun pula Lalu Toh Soso ceritakan pengalaman dan apa yang dia ketahui Kepada Ciuok Sing dan Insan dengan tertawa Insan berkata Paman Tem, taruhanmu dengan Toh Cici Menurut pendapatku hanya kalah separuh Toh Soso melengap Loh, kok begitu? Walau Nonabu tidak membawa kekto aku ke Hemsansi Jelas dia tidak bermaksud jahat kepadanya Ya, aku percaya Walau dia mencuri tusuk kondaiku dan mengatur tipu daya membantu inkip sehingga kekto aku tertipu Tapi dia tidak mencelakaiku mumpung ada kesempatan Dari sini dapatku simpulkan bahwa hatinya memang tidak jahat Apalagi menurut ceritamu tadi Pertolongannya terhadap kekto aku dari penjara bawah tanah jelas bukan permainan sandiwara yang sekongkol dengan inkip Asal dia punya maksud baik menolong orang Jadi tanpa ada musliat, cepat atau lambat kekto aku pasti dapat pulang mencari kau Toh Soso bilang, yang tidak ku mengerti justru kenapa dia berbuat demikian Bu Sam Nio Chu memang bukan ibu kandungnya, tapi mereka kan segolongan Kenapa lantaran lemwi, diarelah mengkhianati mereka? Insan cekikikan, katanya, toh Cici, jadi lantaran itu kau masih tidak lega hatimu Padahal cinta kalian tumbuh sejak masih kecil, seharusnya kau percaya padanya bahwa dia tidak akan mengalihkan cintanya kepada perempuan lain Merah wajah toh Soso, katanya, siapa pingin, kalau aku khawatir, kali ini memangnya aku tak bisa meninggalkan dia Sesama manusia logis bila terjadi kesalahan paham Sampai pun manusia yang paling dekat sekalipun, suatu ketika juga demikian Oh, ya, ada berita gembira belum sempat ku beritahu kepadamu Toan Kiamping dan Hon Chin Cici sudah bertunangan Tak lama setelah kau meninggalkan Pak Kia, mereka pun pulang ke Tahili Mendada L. N. San menyinggung pertunangan Toan Kiamping dengan Hon Chin Dua persoalan ini tiada sangkut pautnya satu dengan yang lain Tapi toh Soso maklum kemana arah tujuan perkataannya Tak urung jengah mukanya, katanya Kemarin aku sudah mendengar berita ini dari Kuik Aing Yang dan Cheong Bin Siu Dalam hati dalam membatin, salah pahamku terhadap Hon Chin memang kekeliruanku Tapi Putri Bu Sam Niu Chu mana bisa dibanding Hon Chin keturunan genah dari keluarga ternama Namun setelah mendengar penjelasan In San, paling tidak mau percaya bahwa Bu Siu Hoa tidak punya maksud mencelakai Kek Lemwi Kek Lemwi pun tak akan mengalihkan cintanya, pentramlah hatinya Tempa Kun berkata, untuk sementara yakin Lemwi tidak akan mengalami bahaya, yang ku kuatirkan justru persoalan lain Persoalan apa tanya Tan Siok Sing? Teng Bun Chong dan Poyang Gun Ngo jelas berada di Soh Chiu, tadi mereka juga berada di rumah In Kip, tapi tidak pernah menunjukkan diri Toh Soso berkata, mungkin karena kau telah membekuk In Hau, mereka keluar juga tidak akan merubah situasi Mungkin itu salah satu sebab, tapi ku kira urusan tidak semudah itu Toh Soso tersentak sadar, betul katanya, waktu aku menerjang ke rumah keluarga In mereka juga tiada yang merintangi Paman Trem tidak perlu heran bahwa mereka jari padamu, tapi terhadapku sebetulnya mereka tidak perlu khawatir Hal ini jadi membingungkan Kedua orang itu punya latar belakang yang luar biasa, agaknya mengemban suatu tugas khusus yang serba rahasia Maka mereka tidak mau unjuk diri di muka umum Walau kita tidak tahu apa rencana dan muslihat mereka, tapi kita harus berusaha memberitahu hal ini kepada Ong Chiu Paman Trem, kata Toh Soso Bukankah kau hendak ke Tong Iting San Barat memberi selamat ulang tahun Ong Chiu? Sebetulnya kami dan Kek Lemwi juga akan kesana memberi selamat ulang tahun kepada Ong Chiu Demikian timbrung Tan Chiuok Sing, tapi ulang tahun Ong Chiu pada tanggal 22 bulan ini, masih ada 10 hari lagi Kalian bisa berangkat di ini, kan tidak jadi soal Biar aku tinggal di sini mencari Kek Toh Ako, kalian tidak usah menguatirkan diriku Temtai Hiap ada sebuah janji lain, waktunya sudah ditentukan tanggal 18 bulan ini, alamatnya di Heiling, kata Tan Chiuok Sing Aku justru sedang menguatirkan hal ini, yang mengundang aku adalah He Chiu King Tian Lui Maka aku harus memenuhi undangannya itu Walau kali ini inkip menderita rugi yang berakibat cukup fete dari kita, ku kira nyalinya sudah pecah dan jera Tapi kita tidak boleh puas diri, harus tetap siaga dan waspada Lalu siapa yang harus diutus ke markas Ong Chiuok memberitahukan hal ini, calonnya harus kita pikirkan dengan baik dan tepat Sampai di sini pembicaraan mereka, seorang hwasyo cilik datang memberitahu Chong Piao Tocheng Lempio Kyok Seng Tai Ichoan dengan seorang pengemis tua datang minta bertemu dengan Tempa Kun Tempa Kun berkata, yang datang bersama Seng Tai Ichoan, pasti adalah sahabat dari Kaipang Lekas dia suruh hwasyo cilik menyilakan tamunya masuk Dugaan Tempa Kun memang tidak meleset yang datang bersama dengan Seng Tai Ichoan Dan bukan saja orang Kaipang malah sebagai Tochu Cabang Sochiu bernama Kiao Tiong Kiao Tiong sudah kenal baik dengan Tempa Kun dan Toch So So, tapi baru pertama kali ini bertemu dengan Tan Chiuok Seng dan In San